The Deat Arena adalah fitur terbesar dari San City, banyak karakter hebat dari seluruh penjuru tanah Demon akan membangkitkan pejuang atau budak yang ditangkap dan mengatur mereka untuk bertarung dalam pertarungan hidup atau mati di Deat Arena. Tidak ada aturan atau batasan. Selama mereka adalah anggota dari Demon Rache, mereka memenuhi syarat untuk masuk dan berpartisipasi. Mengenai Demon Rache yang kejam dan haus darah secara alami, ini tidak diragukan lagi sangat menarik. Mereka dapat menikmati pertempuran bernoda darah ini sambil juga berjudi dan menghasilkan Crystal Stone, sehingga Deat Arena selalu cukup populer, dan untuk alasan ini, San City mampu mengumpulkan banyak sekali kekayaan dan persediaan sepanjang tahun. Di antara empat jenderal Demon, Sueli tidak diragukan lagi yang terkaya. Yumo memberikan penjelasan sederhana tentang Deat Arena ke Yang Kai dan kemudian pergi. Dengan tidak ada yang dilakukan dalam semalam, Yang Kai hanya menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya. Keesokan harinya, pada siang hari, Yumo datang lagi dan membawa Yang Kai keluar. Meninggalkan Istana Raksasa, Yumo terbang menuju posisi tertentu di San City di mana arena berbentuk cincin besar telah didirikan. Pengaturan venue tidak buruk dan di pusatnya ada panggung raksasa yang dikelilingi oleh berbagai penghalang kokoh. Sekitar tahap ini adalah sejumlah besar kursi. Saat ini, kursi-kursi ini dipenuhi oleh penonton Demon Rache yang menonton pertempuran antara dua kultifator di panggung tengah. Kekuatan kedua kultifator ini tidak terlalu tinggi, tetapi pertarungannya cukup sengit. Keduanya tertutup bekas luka berdarah, masing-masing saling menatap dengan penuh kebencian. Keduanya berulang kali menggunakan artefak dan keterampilan marsial mereka untuk meretas, menusuk, dan menebas lawan mereka, sekarat di sekitar merah gelap. Ketika pertempuran akhirnya berakhir, orang banyak di tribun bersorak-sorai. Yang Kai menyaksikan seluruh situasi dengan tenang dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Yumo menoleh padanya dan mencibir, ketika giliranmu datang, kamu akan bertarung melawan-lawan dengan kultifasi yang sama, tetapi tidak seperti kamu, dia akan dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Saat ini Anda mungkin hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatan Anda, jadi Anda sebaiknya berhati-hati. Meskipun saya tidak peduli apakah Anda hidup atau mati, nyonya berharap Anda bisa memberinya kekayaan, jadi sebaiknya Anda tidak mengecewakannya. Petik 2. Aku tahu, Yang Kai mengangguk ringan. Ketika mereka berdua tiba di sini, dari titik tertinggi di tribun, tatapan dingin melesat ke arah mereka. Yang Kai melihat ke belakang dan melihat Sueli duduk di sana, dengan Anlinger berdiri di sisinya. Ketika keempat mata mereka bertemu, Anlinger mau tidak mau ingin memanggil Yang Kai, tapi Sueli segera memberinya tatapan tegas. Menerima peringatan diam ini, Anlinger tidak berani mengatakan apa-apa, dan Yang Kai menggelengkan kepalanya, menunjukkan padanya bahwa dia tidak boleh bertindak gegabuh. Setelah tiba di deat arena, Yumo memimpin Yang Kai ke terowongan bawah tanah yang kurang terang dan berjalan masuk. Setelah tiba di ujung terowongan, cahaya redup bersinar dari depan, dan jalan menuju interior deat arena muncul. Sekelompok bawahan Sueli sedang menunggu di sini dan ketika Yumo tiba, mereka semua dengan hormat menyambutnya. Tuan Yumo, apakah ini bocah manusia kecil yang bertarung kali ini? Tanya seorang pria dengan kulit pucat. Bagus, pengumuman telah dibuat dan peluang telah ditetapkan, Yumo mengangguk ringan. Pria berwajah kuning itu mencibir ketika dia menyapu Yang Kai, mencibir pelan, nak, tetap waspada, lawanmu bukan orang yang bisa dianggap enteng, dia sudah menang tiga kali, sebagian besar cultifator di bidang yang sama. Karena dia bahkan tidak bisa bertahan selama itu akan membutuhkan dupa untuk dibakar. Yah, cobalah untuk tidak mati terlalu menyedihkan di luar sana. Petik 2, kita akan membicarakannya lagi jika dia bisa bertahan dengan dupa, jawab Yang Kai acuh tak acuh, tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Ho, pria berwajah kuning itu terkejut sesaat sebelum dia mencibir lagi, dari mana bocah cilik ini datang, bertingkah begitu sombong. Hah, kakek di sini ingin melihat bagaimana kamu berencana untuk membunuh lawanmu dalam waktu yang berharga. Petik 2, Yumo juga melirik Yang Kai dan dengan dingin mendengus, jelas merasa seperti Yang Kai membual tanpa malu. Meskipun dia secara pribadi telah menguji kekuatan Yang Kai dan tahu bocah manusia ini tidak biasa, sekarang yang terakhir hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatan penuhnya, bahkan mampu bertahan akan dipertanyakan. Adapun pembicaraan besar seperti itu, Yumo berpikir Yang Kai hanya melampaui batas dirinya sendiri. Yang Kai tidak lagi mengatakan apa-apa dan hanya menunggu dengan tenang. Di dalam deat arena, pertempuran antara dua cultifator telah mencapai kesimpulan. Satu orang telah dipotong-potong, yang lain lumpuh. Beberapa orang segera keluar dan membersihkan panggung. Pemenangnya sekarang adalah limbah yang cacat, jadi setelah dengan cepat berkonsultasi dengan administrator tahap kematian, kru pembersihan, yang jelas terbiasa menangani situasi seperti itu, langsung membunuhnya sebelum membuang mayatnya. Saat darah menodai tanah sekali lagi, sorak-sorai muncul dari tribun lagi. Setelah menunggu pembersihan selesai, Yumo menolek ke Yang Kai dan mengangguk, sekarang giliranmu, ingat apa yang Nyonya katakan kemarin. Ekspresi Yang Kai tetap acu-ta'acu, hanya menerima topeng yang telah disiapkan Yumo untuknya, menutupi wajahnya, dan melangkah maju. Dari tanjakan di sisi berlawanan dari panggung, seorang lelaki lain perlahan berjalan keluar juga. Pria ini bertelanjang dada dan memiliki otot-otot besar yang beriak, seluruh fisiknya tampaknya mengandung semacam kekuatan ledakan. Sebagai perbandingan, Yang Kai, yang kepalanya lebih pendek, tampak agak kurus. Ketika pesaing ini mendekat, niat membunuh muncul darinya seperti badai dahsyat, tampaknya ingin merobek anggota badan Yang Kai dari anggota badan hanya dengan auranya saja. Namun, Yang Kai tetap tidak tergerak, seperti karang berumur 10 ribu tahun. Ketika niat membunuh menghantamnya, seolah-olah butuh inisiatif untuk memisahkan dan mengalir melewatinya. Tinggi di tribun, banyak orang menunjukkan pandangan yang tertarik, berpikir pertarungan hidup atau mati ini harus sangat mengasihkan. Anlinger, yang berdiri di sebelah Sueli, juga diam-diam mencengkeram tinjunya dan menonton dengan gugup. Beberapa saat kemudian, para pejuang berhenti dengan jarak kurang dari 10 meter dan saling menatap. Pria kekar yang berseberangan dengan Yang Kai juga tampaknya adalah manusia yang memiliki kemalangan ditangkap oleh Demon Rache. Menurut Yumo, sebagian besar cultifator yang memasuki Deat Arena adalah tahanan seperti Yang Kai. Untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri, mereka memilih untuk bertarung di sini. Yang lain telah mengambil inisiatif untuk merekrut diri mereka sendiri ke Master Ras Rache, Iblis yang kaya khusus untuk berpartisipasi di Deat Arena, menggunakannya sebagai kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan status. Yang lain dilatih secara khusus oleh kelompok kekuatan tertentu untuk tujuan eksplisit pertempuran di sini. Tidak peduli apa alasan mereka untuk memasuki Deat Arena, akhirnya hanya ada satu tujuan, membunuh musuh. Bocah, meringkuk di balik topeng, apakah kamu terlalu malu untuk menunjukkan kepada orang lain wajah sejatimu? Hah, jika kamu berlutut untuk memberikan aku, kakekmu, tiga kau tahu, aku akan memberimu kematian tanpa rasa sakit. Pria berotot itu berteriak, suaranya seperti dentuman petir, menyebabkan telinga Yang Kai berdering. Ledakan pria kekar itu tidak hanya dimaksudkan untuk mengintimidasi Yang Kai, itu juga berisi serangan Divine Sense yang halus. Jika pertahanan laut pengetahuan Yang Kai lemah dan serangan Divine Sense ini berhasil mempengaruhi jiwanya, ia akan langsung kehilangan semua keinginan untuk bertarung dan akhirnya ditindas oleh lawannya, bahkan tidak mampu melawan. Namun, trik tingkat rendah seperti itu jelas tidak akan berhasil melawan Yang Kai, auranya bahkan tidak berdesir karena dia hanya menatap kembali pada pria kekar itu dengan acuh-ta'acuh, perlahan-lahan memeriksa tubuhnya sambil mengedarkan trukinya. Berkat Yumo, kecepatan sirkulasi truki Yang Kai saat ini sangat berkurang, dan kecepatan reaksinya sendiri menjadi jauh lebih lambat. Tanpa mengangkat segel yang terpasang padanya, mustahil bagi Yang Kai untuk mengeluarkan kekuatan puncaknya. Tapi Yang Kai masih merasa tidak akan terlalu sulit untuk menangani pria yang keras ini. Nak, kamu tuli, pria berotot itu berteriak sekali lagi. Sama seperti dia berteriak, pria kekar melihat sosok Yang Kai berkedip dan niat membunuh tajam mendekatinya dari samping. Mata lelaki besar itu memancarkan cahaya dingin ketika mulutnya melengkung membentuk senyum yang provokatif tetapi tidak berusaha mengelak. Asteris Hong, Asteris, gedebuk terdengar saat pukulan Yang Kai mengenai tulang rusuk lawannya, tetapi lelaki kekar itu tetap berada di tempatnya, tubuhnya sekeras pelat besi. Bahkan, itu Yang Kai yang merasa sakit dari lompatan tinjunya yang mengenai sisi lain. Kekuatan pria kekar ini cukup bagus. Yang Kai segera menyadari mengapa lawannya mampu memenangkan tiga pertandingan di Deat Arena. Pengalaman tempur dan kemampuan pria berotot ini jelas jauh melampaui apa yang dimiliki oleh seorang cultifator biasa. Jika tidak, dia pasti sudah lama meninggal di tempat yang ditinggalkan ini. Serangan awalnya tidak berpengaruh, bahkan tidak ada waktu bagi Yang Kai untuk mundur sebelum pria besar itu menyeringai dan merespons. Pada titik yang tidak diketahui, pria kekar itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengondensasi truki seluruh tubuhnya ke dalamnya, dan mengayunkannya tanpa ampun. Saat tangannya ditebang, masa truki meledak, mengubah tangan pisau ini menjadi setara dengan serangan palu besar. Serangan ini bahkan belum tiba, seluruh panggung Deat Arena tenggelam dari tekanan, menunjukkan betapa mengerikan kekuatan serangan ini. Mata Yang Kai berkedip dan dia merespons dengan agak kikuk, tidak mampu menarik tinjunya tepat waktu. Saat berikutnya, tangan pisau pria kekar itu memotong langsung ke lengan Yang Kai. Dengan suara renyah, lengan Yang Kai patah dan lemas jatuh ke sisinya. Saat itulah Yang Kai berhasil mundur dan membuka jarak antara dia dan lawannya. Dari tribun, desis kejut bisa terdengar. Para Master Ras, Rache, iblis ini yang menyaksikan topeng mengenakan korek api Yang Kai telah mencatat penampilannya yang tenang di awal dan mengira dia memiliki semacam keahlian khusus. Tetapi sekarang melihat lengannya patah dengan mudah, mereka jelas kecewa. Ah! An Linger berteriak ketika ekspresi khawatir melintas di wajahnya yang cantik. Tatapan Sueli menajam saat dia menatap Yang Kai di bawah, menyeringai sedikit. Di atas panggung Deat Arena, Yang Kai, yang lengannya patah sekarang, baru saja bangkit kembali ketika pria kekar bergegas di depannya, dua busur hitam petir berputar-putar di sekitar lengannya, memberinya penampilan yang sengit. Dari tubuhnya yang kokoh, aura berdarah dan brutal meledak ketika cahaya dingin terkonsentrasi di telapak tangannya. Segera, di telapak tangan pria kekar itu, dua bola energi seperti kilat. Hitam ukuran wastafel muncul, memancarkan aura pembunuh yang tebal. Kedua telapak tangannya menghantam Yang Kai. Lonjakan pencahayaan meletus. Pria kekar itu jelas ingin membunuh Yang Kai dengan serangan yang satu ini. Yang Kai tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan di bawah tekanan petir hitam yang datang padanya dari kiri dan kanan, dia bahkan tidak bisa mengelak. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya telah dipukul oleh telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi kekacauan yang menakutkan dan berdarah, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Suara keras dari tribun semakin keras. Yang ingin dilihat orang banyak adalah pertempuran berdarah, bukan pembantaian sepihak. Penampilan Yang Kai benar-benar membuat orang ingin mengutuk, dan para master perlawanan Iblis Sial yang telah memasang taruhan padanya tidak berusaha menyembunyikan ketidakpuasan mereka. Bahkan alis Sueli sedikit berkerut, ekspresinya semakin dingin saat itu. Dia tiba-tiba berpikir bahwa kinerja Yang Kai sebelumnya hanyalah kecelakaan aneh dan bahwa kemampuan sebenarnya tidak begitu baik. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa begitu menyedihkan di depan seorang kultifator di dunia yang sama. Jika dia terus menerima serangan seperti ini, dia tidak akan bertahan lama. Darah segar mengotori tanah dan Yang Kai tampak semakin tertekan. Di sisi lain, lawannya hanya menjadi lebih ganas, mencoba memanfaatkan keunggulannya saat ini. Pria kekar itu menyerang tanpa ampun, mengirim Yang Kai terbang ke langit dengan pukulan kerahangnya, lalu menjatuhkannya ke tanah segera setelah ia jatuh kembali. Debu beterbangan di mana-mana dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di medan perang. Selain itu, karena hambatan berlapis-lapis di sekitar panggung Deat Arena, bahkan para Master Saint Reallem di antara para penonton tidak bisa mendapatkan apapun selain kesan samar dengan divine sense mereka. Semua orang tahu bahwa pertarungan telah berakhir. Betapa membosankan, banyak orang berpikir sendiri. Namun, sebelum mereka mulai menggerutuk keras, ledakan niat membunuh memenuhi udara dan embusan angin muncul, mengeluarkan semua debu dari panggung. Setelah semua orang melihat situasi di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Yang Kai, yang seharusnya jatuh ke tanah dan dipukuli sampai mati, pada saat itu, telah menggunakan lengannya yang tidak terputus untuk meraih lawannya dan menjepitnya ke atas panggung. Tangan itu dengan kuat mencengkeram bagian belakang leher pria kekar itu, seperti orang jahat yang hebat, dan tidak peduli bagaimana yang terakhir berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Tidak ada yang melihat apa yang terjadi sekarang, yang mereka tahu adalah ketika debu berhamburan, pemandangan ini muncul di hadapan mereka. Itu benar-benar mengejutkan. Mereka telah melihat sebelum serangan balasan yang menghancurkan bumi diluncurkan pada saat terakhir untuk memenangkan pertempuran, tetapi tidak pernah sekalipun ada situasi yang aneh atau membingungkan seperti yang terjadi ini. Saat keheningan memenuhi arena, topeng yang dikenakan oleh wajah Yang Kai tampak memancarkan kilatan dingin. Angin dan gunturki melonjak di telapak Yang Kai dan kemudian menuangkan ke pria kekar, membentuk badai membunuh di dalam tubuhnya. Asteris Peng, asteris, detik berikutnya, tubuh kuat pria besar itu langsung meledak menjadi kabut berdarah, bahkan tidak meninggalkan tulang. Jauh di tribun, mata Sueli yang indah menyala ketika sedikit kejutan melintas di atasnya. Dia tidak mengira Yang Kai akan melakukan penampilan yang aneh dan luar biasa, bibir merah tipisnya melengkung menyeringai. Seberapa besar kekuatannya yang sebenarnya. Sueli tiba-tiba berbisik kepada Anlinger. Aku tidak akan memberitahumu. Anlinger, menggelengkan kepalanya berulang kali. Kamu tidak akan memberitahuku. Sueli tidak marah dan malah menunjukkan ekspresi serius sambil menunjukkan senyum lucu. Kalau begitu aku harus memikirkannya sendiri. Petik 2 Memalingkan matanya kembali ke deat arena di bawah, Sueli menyaksikan Yang Kai yang terluka dan patah berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu keluar, berpikir pada dirinya sendiri bahwa bocah manusia yang telah diambilnya secara acak ini memang luar biasa. Di tribun, setelah keheningan yang lama, letusan suara meledak, kebanyakan orang mengeluh dengan keras tentang hasil yang tidak masuk akal ini, membahas apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Yang Kai kembali ke jalan gelap, mata Yumo memancarkan cahaya dingin saat dia menatap lekat-lekat padanya. Adapun pria berwajah kuning, dia hanya berdiri dengan bodoh di tempat, matanya hampir menonjol keluar dari rongganya. Setelah kurang dari waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa, bocah manusia kecil yang sombong ini benar-benar membunuh lawannya. Apakah pertandingan terlihat cukup sulit untukmu? Yang Kai melepas topeng dan melirik Yumo. Mulut Yumo berkedut sekali sebelum dia mengangguk ringan. Tidak hanya pertandingan tampak sulit, itu juga cukup realistis, tanpa cacat sedikitpun. Bahkan Yumo berpikir bahwa Yang Kai sudah mati, hanya akan terkejut pada saat terakhir. Keberanian bocah ini benar-benar tidak normal. Bukankah dia bahkan sedikit khawatir tentang mengambil begitu banyak serangan langsung. Yang Kai mengencangkan otot-ototnya dan dengan suara renyah lengannya patah kembali ke tempatnya. Lain kali, atur lawan Transcendent Order kedua untukku, dengan begitu aku bisa mendapat lebih banyak keuntungan. Semakin cepat saya mengumpulkan cukup banyak kekayaan, semakin cepat saya bisa bebas. Yang Kai nyengir, Yumo tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal tiba-tiba. mengembalikan Yang Kai ke istana, Yumo kemudian pergi untuk membiarkan yang sebelumnya pulih. Setelah kemenangan kali ini, perawatan Yang Kai juga meningkat pesat. Banyak hidangan bagus untuk membantunya memulihkan stamina dan kekuatannya, dan An Linger bahkan menerima izin dari Sue Lee untuk mengunjunginya sekali. Mereka berdua berbicara selama beberapa waktu sebelum An Linger pergi. Setelah jeda tiga hari, pertarungan kedua Yang Kai dijadwalkan. Mungkin karena penampilannya yang aneh terakhir kali, ketika Yang Kai yang bertopeng muncul lagi, dia menarik banyak perhatian. Kali ini, lawannya adalah Transcendent Orde Kedua yang asli. Setelah pertarungan yang keras, Yang Kai nyaris tidak berhasil lolos dari kematian dan mendapatkan kemenangan kembali, menyebabkan semua penonton di Menrace berteriak kaget, tidak ada dari mereka yang bisa percaya apa yang baru saja mereka lihat. Mengalahkan seseorang di alam yang lebih tinggi adalah suatu prestasi yang tidak bisa dicapai banyak orang, terutama setelah seseorang mencapai alam Transcendent di mana setiap alam kecil mewakili peningkatan besar-besaran dalam kekuatan tempur. Biasanya, seorang Cultivator Transcendent Orde Kedua akan dengan mudah dapat mematikan Transcendent Orde pertama, tetapi akal sehat ini sebenarnya terbalik oleh Yang Kai. Sama seperti terakhir kali, Truki Yang Kai telah dibatasi oleh teknik penyegelan Yumo, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, jadi tidak seperti tindakan yang dia lakukan sebelumnya, kali ini Yang Kai benar-benar bertarung dengan putus asa. Dalam pergumulan hidup atau mati, Yang Kai mampu memahami banyak hal yang sebelumnya tidak mampu dia dapatkan, membuatnya agak bersuka cita. Dia merasa bertempur dalam pertarungan putus asa itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya. Dengan demikian, Yang Kai sebenarnya tidak merasa banyak kebencian karena harus berpartisipasi dalam pertarungan ini dan malah hampir menantikannya. Ini adalah kesempatan langkah baginya untuk marah. Pertumbuhan seorang Cultivator tidak dapat dipisahkan dari kenyataan, bertarung dalam kehidupan nyata atau pertempuran mati seringkali membawa satu manfaat lebih dari sekadar tetap dalam retret terpencil. Tentu saja, ini didasarkan pada kemampuan untuk bertahan dari pertengkaran seperti itu. Setelah sepenuhnya memahami ini, Yang Kai mulai mendesak Yumo untuk mengatur lawan yang lebih kuat untuknya. Yumo tercengang dan sering menatap Yang Kai seolah-olah sedang menatap seseorang yang terlepas di kepalanya. Dia belum pernah melihat tahanan yang ditangkap seperti Yang Kai sebenarnya meminta untuk bertarung lebih sering di deat arena. Sueli di sisi lain cukup berpikiran terbuka, mengatur perkelahian untuk Yang Kai setiap kali dia meminta mereka. Kekuatan lawan Yang Kai juga terus meningkat, menyebabkan dia menderita lebih banyak dan lebih banyak kesulitan dengan setiap pertarungan yang lewat. Tapi setiap kali itu sepertinya sudah berakhir baginya, Yang Kai entah bagaimana akan melakukan keajaiban dan menang. Ponyu laser gun, plot armor, dapatkan beberapa. Silavin, ya, tidak benar-benar plot armor ketika dia telah melakukannya berkali-kali sekarang. Saya pikir kekuatannya yang sebenarnya sudah ada di Saint Stage tetapi hampir tidak pada level itu. Selama tiga bulan berikutnya, Yang Kai bertarung sebanyak 14 kali di panggung deat arena. Keempat belas lawannya adalah Transcendent Order kedua. Beberapa dari ras manusia dan ras rakasa, sementara ada yang lain milik ras demon, masing-masing dari mereka berlomba dalam olahraga darah ini untuk satu alasan atau yang lain, tetapi mereka semua akhirnya menemukan kekalahan di tangan Yang Kai. Melalui pertempuran hidup atau mati ini, Yang Kai menuai panen besar, tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang kekuatannya sendiri, tetapi juga semua wawasan yang terakumulasi ke jalan surgawi dan bela diri Dao dari lawan yang dikalahkannya setelah ia melahap sisa-sisa jiwa mereka. Tingkat pertumbuhan kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai mencengangkan. Setelah tiga bulan berkelahi berulang kali, Yang Kai juga secara tidak sengaja menjadi sesuatu yang selebriti, pada dasarnya tidak ada orang yang tinggal di San City yang tidak mengenalnya. Bawahan manusia bertopeng Sueli Yang, meskipun hanya memiliki kultivasi Transcendent Orde pertama, telah membunuh lebih dari selusin Transcendent Orde kedua. Di Deat Arena, peluang kemenangan Yang Kai berubah berulang-ulang, tapi ini masih tidak bisa menghentikan orang lain bertaruh dengan antusiasme yang besar. Sueli, sebagai bangkir arena, tentu saja tidak akan kehilangan uang dalam perjudian semacam ini, tetapi melihat tingkat pertumbuhan Yang Kai yang mengerikan membuatnya curiga. Dia, dibandingkan dengan orang lain, mengerti apa yang terjadi, bagaimana Yang Kai mencapai peningkatan kekuatannya yang cepat dengan terus-menerus menentang kematian dalam pertempuran. Suatu hari, seorang utusan tiba di istana Sueli dan meminta audiensi. Setelah bertemu dengan Sueli selama beberapa waktu, kurir itu akhirnya pergi dengan wajah puas. Satu jam kemudian, Yang Kai dipanggil. Di dalam ola samping, Sueli sedang berbaring di tempat tidur yang besar, pantatnya yang berbentuk sempurna menghadap ke atas ketika puncak-puncaknya yang terjepit-terjepit di bawah tubuhnya, dagunya bersandar lembut di tangannya, postur yang paling terstimulasi. Anlinger setengah berlutut di sampingnya sambil memijat bahu Sueli. Ada aroma lembut dan matang yang melekat di aola yang menggelitik hidung seseorang. Yumo membawa Yang Kai ke aola, membungkuh, dan kemudian pindah ke dinding, tidak berani menatap Sueli. Di sisi lain, Yang Kai berdiri di tepi. Tempat tidur dan menyapu matanya ketubuh Sueli yang menakjubkan. Demon umum ini sama ganasnya dengan ular, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah wanita cantik yang penuh pesona dewasa, tidak seperti Anlinger yang masih mempertahankan jenis kepolosan yang awet muda. Wanita seperti itu memiliki daya tarik yang fatal bagi pria manapun. Namun, karakter seperti Sueli mungkin tidak akan tergoda oleh pria manapun, satu-satunya hal yang bisa menggerakkannya adalah kekuatan, luar biasa, dan semua kekuatan penakluk. Setelah menunggu cukup lama, Sueli tiba-tiba berkata, Go Kiong mengirimi saya seorang utusan beberapa saat yang lalu. Petik 2 Hmm, alis yang kai berkerut, apakah itu ada hubungannya dengan saya? Ya, Go Kiong sepertinya ingin membunuhmu. Petik 2 Lalu bagaimana kamu menjawab? Yang kai menatapnya dengan dingin ketika dia dengan mengejek bertanya, jangan bilang kamu setuju untuk menjualku. Raja ini memang memikirkannya, tapi aku masih menolaknya. Mengapa demikian? Karena dia adalah Go Kiong. Sueli mencibir, jika dia menginginkan sesuatu, jelas aku tidak akan dengan senang hati menurutinya. Namun, utusannya membuat proposal menarik yang saya setujui. Petik 2 Yang kai tidak bertanya apa-apa dan hanya menunggu dia menjelaskan. Besok, di panggung deat arena, kamu akan melawan seseorang yang dikirim oleh Go Kiong. Jika Anda menang, Anda akan bisa mendapatkan uang tebusan yang cukup untuk membebaskan diri Anda. Jika Anda kalah, Anda tidak akan memiliki apa-apa, termasuk hidup Anda. Sueli berkata dengan ringan. Yang kai mengangkat alisnya dan mencibir, pejuang yang dikirim oleh Go Kiong seharusnya tidak lemah, kan? Sueli meliriknya dengan menggoda dan mengangguk, Transcendent Order Ketiga. Mendengar ini, bahkan Yumo, yang telah menundukkan kepalanya ke samping, juga menunjukkan beberapa tanggapan. Sepertinya kalian berdua bekerja sama untuk membunuhku. Yang kai nyengir masam, tidak menunjukkan sedikitpun tanda panik. Dia memang ingin kau mati, tapi aku, aku ingin tahu di mana batasmu. Wajah cantik Sueli menjadi sedikit dingin, jangan berpikir ratu ini tidak tahu kau masih menyembunyikan kekuatan sejatimu, sepertinya kamu masih memiliki banyak kartu yang belum kamu mainkan. Petik 2 Yang kai mengangkat bahu, tidak mengakui atau menyangkal spekulasi dia. Karena itu aku sangat menantikan penampilanmu besok, jangan mengecewakanku. Petik 2 Kamu hanya harus menunggu dan melihat. Sueli mencibir ringan, memanggil Yumo berikutnya, lepaskan semua segel padanya, aku ingin melihat apakah dia bisa bertahan melawan Pion Go Kiong. Yumo mengangguk ringan, dengan cepat memutar trukinya dan mengangkat segel yang telah meredam kekuatan Yang kai. Saya punya pertanyaan, jika saya memenangkan pertandingan besok, Anda mengatakan saya akan mengumpulkan uang tebusan saya sendiri. Bagaimana dengan Anlinger? Petik 2 Sueli menatapnya dan menyeringai, tentu saja kamu hanya akan mengumpulkan cukup untuk dirimu sendiri, tapi, aku bisa memberimu kesempatan. Jika kamu menang besok, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Petik 2 Kamu sudah mengatakannya sendiri. Yang kai tertawa, kata-kata di Menjenderal harus dipercaya, ya. Saya harap Anda tidak akan kembali pada mereka. Petik 2 Sueli memejamkan matanya dan tidak memberikan tanggapan. Bumi di sekitarnya diwarnai sepenuhnya merah dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang menuai di sini, jejak pertempuran di manapun orang memandang. Ini adalah deat arena. Sejumlah pembangkit tenaga di Menrace yang memiliki akses ke informasi orang dalam sudah menunggu di stand lebih awal hari ini. Setelah menyaksikan beberapa pertempuran sengit, seorang manusia bertopeng perlahan keluar dari jalan bawah tanah. Dalam sekejap, arena dipenuhi dengan sorakan. Selama beberapa bulan terakhir, Yang kai telah menunjukkan banyak pertempuran menegangkan dan menegangkan bagi Demon-Demon ini, membuatnya terkenal di seluruh kota pasir. Hari ini, pertempuran antara Yang kai dan master lainnya adalah final terakhir. Karena ada rumor bahwa lawannya kali ini berbeda dari masa lalu, itu sebenarnya adalah master transcendent or the ketiga. Sejak pembukaan deat arena, tidak pernah ada pertandingan antara dua lawan dengan perbedaan besar di bidang kultivasi. Dengan dua alam kecil yang memisahkan para pejuang, di mata mereka yang tidak mendapat informasi, hasilnya adalah kesimpulan terdahulu. Tetapi bagi mereka yang telah melihat selusin pertempuran plus Yang kai, masih ada beberapa yang berharap dia akan membuat keajaiban lagi. Kebencian di antara berbagai ras tidak memainkan peran di sini, karena kinerja Yang kai hanya mengejutkan, memberikan hiburan yang sangat tinggi kepada pelanggan setia deat arena. Apakah ini bocah manusia kecil yang telah memenangkan lebih dari selusin pertandingan di deat arena, orang yang nyaris tidak bertahan setiap kali? Di tribun, Master Shane Realem dengan mata tajam seperti elang beralih ke pria di sampingnya dan tanya. Ya, Senior Feng Biao. Penampilannya benar-benar luar biasa, bahkan junior elit dari ras Rache Iblis kita jauh lebih rendah darinya. Orang di sebelahnya segera menjawab, Huff, setelah hari ini, dia akan menjadi apa-apa selain mayat. Feng Biao dengan dingin mendengus, tampak seolah-olah dia cukup enggan untuk membiarkan Yang kai terus bernafas. Apa yang dikatakan senior benar sekali, bagaimanapun, lawannya berbeda dari yang sebelumnya, pria itu mengangguk berulang kali, tiba-tiba menurunkan suaranya seolah-olah dia memiliki beberapa kekhawatiran, tapi senior, dia adalah juara yang dilatih oleh senior Sueli, jika kita benar-benar membunuhnya dan senior Sueli memutuskan untuk menyalahkan kita. Dia tidak akan, Feng Biao menggelengkan kepalanya dengan tegas, pertarungan ini dibuat atas permintaan Sir Goukiong. Saya bernegosiasi dengan Sueli secara pribadi kemarin dan mencapai kesepakatan bahwa apapun yang terjadi hari ini, dia tidak akan meminta pertanggung jawaban kami. Petik 2, pria itu mendengar ini dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi agak bingung, bertanya-tanya mengapa Jenderal Goukiong begitu peduli dengan manusia ini. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa putra Goukiong diselamatkan oleh Yang kai. Feng Biao telah dikirim ke sini kali ini secara khusus untuk menangani masalah ini sekali dan untuk semua, tetapi dia telah diperintahkan untuk tutup mulut tentang detailnya, sehingga bahkan bawahan yang dibawahnya tidak mengetahui keseluruhan cerita. Meskipun Sueli bukan teman Goukiong, dia juga tidak akan melakukan hal sepele seperti menyebarkan cerita semacam itu untuk mempermalukan yang terakhir, dia hanya tertarik untuk berhadapan langsung dengan Goukiong. Senior, Yu Mo itu akan datang. Pria itu berbisik tiba-tiba. Mata Feng Biao menyipit ketika dia melirik untuk melihat Yu Mo terbang ke arahnya dari kejauhan, yang terakhir mendarat di sebelahnya sesaat kemudian dan duduk santai. Keduanya adalah orang suci orde pertama dan melayani di Menjenderal yang berselisih satu sama lain, jadi tentu saja tidak ada niat baik di antara mereka. Saat keempat mata mereka bertemu, seolah-olah percikan yang tak terlihat memenuhi ruang di antara mereka. Yu Mo, sudah begitu lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Feng Biao menyapa dengan wajah dingin. Yu Mo balas tersenyum ringan dan menjawab, Feng Biao, bahkan setelah tidak melihatmu begitu lama, aku masih belum terbiasa dengan wajahmu. Setiap kali aku melihat wajah bodohmu, itu membuatku ingin membunuhmu. Petik 2 Sama denganmu. Feng Biao menyeringai kembali, trukinya perlahan mulai mengembun. Permusuhannya mengisi mata yang menatap tajam ke arah Yu Mo. Yu Mo melengkungkan bibirnya pada saat itu dan melanjutkan, kali ini aku belum datang ke sini untuk bertengkar denganmu. Aku hanya ingin bertanya sesuatu padamu. Petik 2 Apa? Memandangmu? Tampaknya kamu cukup percaya diri tentang pertempuran hari ini. Hef! Mengatakan sesuatu yang sangat jelas. Arena kematian kota pasirku mempromosikan perjudian. Jika Anda begitu percaya diri, mengapa tidak bertaruh dengan saya? Ketika pertempuran berakhir, Anda mungkin bisa mengambil beberapa manfaat tambahan seperti itu. Petik 2 Apakah Anda pikir Anda perlu mengingatkan saya tentang itu? Feng Biao berkata dengan nada tidak senang, saya sudah bertaruh 200 ribu batu kristal. Yu Mo memasang ekspresi terkejut dan berkata, layak untuk Feng Biao, keberanian seperti itu. Sepertinya Anda ingin mengambil kota pasir saya untuk semua nilainya. Petik 2 Tidak bisakah kau menangani itu sedikit saja? Feng Biao tersenyum menghina, jika aku tidak mampu membelinya, aku bisa mundur sekarang, selama kamu, Yu Mo, di depan semua orang, sujud dan minta maaf padaku. Petik 2 Kau pasti bercanda, karena Sensity telah membuka bisnis ini. Tentu saja, tidak peduli seberapa besar taruhannya, kita bisa menelannya. Sebenarnya, saya hanya ingin bertanya kepada Anda, karena ini adalah kesempatan yang langka, mengapa tidak bertaruh uang sungguhan. Mengatakan demikian, Yu Mo melontarkan pandangan provokatif ke arah Feng Biao. Sebagai tanggapan, Feng Biao menyipitkan matanya dan bertanya, uang sungguhan. N, bagaimana kalau bertaruh semua milikmu? Jika saya ingat dengan benar, Anda memiliki sejumlah artefak yang bagus, bukan. Petik 2 Feng Biao mengerutkan kening ketika dia menatap Yu Mo dengan curiga, dengan dingin berkata, melihatmu seperti ini, tampaknya kamu memiliki kepercayaan diri pada bocah manusia itu. Petik 2 Pikirkan apapun yang kamu suka. Mungkin dia akan menang, mungkin dia tidak akan, tetapi apakah Anda bertaruh atau tidak, itu adalah keberanian Anda sendiri. Petik 2 Feng Biao menatapnya dalam-dalam. Meskipun dia tahu bahwa orang ini, yang selalu tidak sesuai dengan dia seperti api dengan air, memprovokasi dia, dia tidak bisa mundur sekarang dan hanya mengangguk. Bagus, maka aku akan bertaruh semua artefaku juga. Mengatakan demikian, dia menjentikan pergelangan tangannya dan armor chainmail yang bersinar, tombak panjang dengan aura yang mengejutkan, dan pedang hitam pekat muncul di depan Yu Mo. Ketiga item ini adalah artefak Saint Great, masing-masing dari mereka adalah harta yang tak ternilai. Artefak ini adalah yang paling dihargai dan sering digunakan Feng Biao. Jika dia kehilangan mereka dalam perjudian kali ini, efektivitas tempurnya akan turun secara signifikan. Setelah menyerahkan tiga artefak Saint Great ini, Feng Biao bahkan menurunkan universe baknya dari pinggangnya dan melemparkannya ke Yu Mo, mengatakan ketika dia melakukannya, jika kita akan melakukan ini, kita mungkin juga melakukannya benar-benar. Apa yang kamu katakan? Petik 2. Mata Yu Mo cerah, tidak berbicara omong kosong, dan hanya tersenyum, berbalik, dan pergi. Feng Biao tidak berusaha menghentikannya, juga tidak mengajukan pertanyaan. Meskipun mereka berdua tidak bersahabat, mereka masih akan mematuhi perjanjian Lisan yang telah mereka capai. Beberapa saat kemudian, Yu Mo kembali ke Sueli. Apakah semuanya sudah diatur? Sueli menatap Yangkei yang berdiri di tengah deat arena dan bertanya dengan lembut. Bagus. Feng Biao mengeluarkan semua barang-barangnya, Yu Mo mengangguk ringan, mengerutkan kening di detik berikutnya, Nyonya, apakah Anda benar-benar yakin tentang bocah kecil itu? Sejujurnya, meskipun penampilan sebelumnya cukup mengejutkan, kali ini saya jujur tidak mendukungnya. Sangat mungkin dia akan mati di sini. Dia, sekarat bukan masalah besar, tetapi dengan Feng Biao bertaruh begitu banyak uang, ketika bocah itu meninggal, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sensity. Petik 2, Aku tidak tahu, kata Sueli ketika dia menggelengkan kepalanya dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Yu Mo segera tercengang. Sebagai salah satu dari empat dimen jenderal, seorang master yang memiliki sedikit yang sama di seluruh dunia, Sueli secara alami memiliki wawasan dan visi yang sangat mendalam, tetapi kali ini sepertinya dia bahkan tidak yakin tentang situasi. Saya juga judi di sini. Meskipun dari sudut pandang yang masuk akal, bocah kecil itu tidak diragukan lagi adalah orang mati, tapi, mengatakan demikian, Sueli menoleh ke araan linger yang telah berdiri diam sepanjang waktu dan tersenyum licik. Dari awal hingga akhir, gadis kecil ini belum menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Petik 2, Yu Mo tidak bisa tidak menoleh untuk melihat Anlinger dan memang menemukan bahwa ini adalah masalahnya. Meskipun gadis kecil manusia ini tahu yang Kai akan menghadapi musuh yang sangat kuat hari ini, ekspresinya tetap tenang. Sueli jelas menyadari beberapa informasi dari perilaku Anlinger. Saya bertanya kepadanya beberapa kali berapa sebenarnya kekuatan anak lelaki itu tetapi dia selalu menolak untuk menjawab saya. Tapi itu hanya membuatku semakin penasaran. Sueli mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajah Anlinger, membuat yang terakhir sangat ketakutan. Katakan padaku, apakah dia pernah bertarung dengan lawan seperti itu sebelumnya? Sueli tiba-tiba bertanya dengan nada serius. Mata indah Anlinger menjadi kusam dalam sekejap itu, tetapi dengan cepat memulihkan cahaya mereka ketika ekspresi perjuangan muncul di wajahnya, pemandangan dia dan yang Kai dikejar oleh Saintes Nan dan berhadapan dengan Tuan Sun Klan dalam misterius itu. Dunia kecil melintas di benaknya. Meski begitu, Anlinger memasang ekspresi sedih saat dia entah bagaimana berhasil menggelengkan kepalanya. Sueli dengan enggan menghela nafas, tekadnya juga sangat luar biasa, sepertinya dia mengolah seni rahasia yang sangat kuat. Petik 2 Namun, hanya dari bagaimana dia merespons sekarang, cukup jelas bahwa bocah di sana telah bertarung melawan Tuan seperti itu sebelumnya dan berhasil bertahan hidup. Kalau tidak, dia tidak akan begitu santai sekarang. Petik 2 N. Sueli menganggup dengan ringan, jika saat ini dia masih belum mati, dalam waktu dekat, dia pasti akan menjadi orang yang paling mempesona di seluruh dunia. Pada saat itu, dia bahkan mungkin melebihi kekuatan komandan iblis dan menjadi eksistensi tertinggi. Petik 2 Tubuh Yumo gemetar ringan, apakah nyonya benar-benar sangat menilai dia? Dia memiliki potensi. Sueli dengan tegas berkata, jejak niat membunuh dingin melintas di mata indahnya. Sangat disayangkan bahwa orang seperti itu bukan anggota klan kami. Jika dia adalah anggota dari Demon Rache, dia akan layak untuk dikembangkan. Yumo telah mengikuti Sueli selama bertahun-tahun sehingga dia secara alami tahu apa yang dipikirkannya sekarang dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Kecakapan yang menakjubkan seperti itu hanya membuat bocah manusia ini ancaman yang lebih besar. Jika kejeniusan itu tidak terbunuh lebih awal, itu pasti akan memiliki dampak negatif yang signifikan pada seluruh Demon Rache di masa depan. Dengan demikian, hari ini, nasib bocah kecil ini sudah diputuskan, karena bahkan jika dia memenangkan pertarungan ini, Sueli berencana untuk membunuhnya. Menatap panggung deat arena di mana Yangkei diam-diam menunggu lawannya muncul, Yumo dengan tulus mengasihani dia. Setelah menunggu lama, lawan Yangkei akhirnya muncul. Orang ini terlihat seperti sedang berjalan dengan santai tapi kecepatannya sebenarnya sangat cepat, dan hanya dalam. Sekejap mata, dia sudah berdiri di depan Yangkei. Mengenakan jubah hitam polos yang dapat ditemukan di toko biasa, pria ini memiliki aura megah namun dingin yang sangat disorot oleh rambut panjang hitam legamnya dan tatapan mendalam. Niat jahat yang begelombang muncul dari tubuh pria ini dan demonikinya sangat murni, jelas, dia jauh lebih kuat dari Tuan Transcendent Orde ketiga biasa. Mata Yangkei menyipit saat hatinya agak tenggelam. Sekalipun hanya dengan pandangan sekilas, dia dapat mengatakan bahwa lawannya bukanlah kesemek yang mudah dicubit. Kali ini dia harus keluar sekuat tenaga jika dia ingin menang. Meskipun Yangkei memiliki jiwa devoring serangga dan karenanya tidak takut terhadap lawan di bawah Saint Realem, situasi ini berbeda. Di depan begitu banyak Master Demon Rache, dia tidak bisa mengekspos soul devoring inseknya, jadi dia hanya bisa mengalahkan lawannya secara langsung. Selain itu, Yangkei juga ingin menguji seberapa banyak ia telah tumbuh selama periode waktu ini. Saat Yangkei mengamati lawannya, lawannya juga mengamatinya, matanya terfokus dengan penuh perhatian seolah-olah mereka berusaha melihat semua rahasia pemuda bertopeng ini. Meskipun pria itu tidak bisa melihat wajah Yangkei, dia bisa merasakan niat membunuh berdenyut dari tubuh yang terakhir. Aura ini luar biasa kaya dan bukan upaya sekecil apapun untuk menyembunyikannya. Bahkan menghadapi lawan yang wilayahnya jauh melebihi miliknya, mata pemuda bertopeng ini hanya menunjukkan keinginan untuk bertarung. Ini bukan lawan biasa, pria ini hanya mengamati Yangkei sejenak sebelum sampai pada kesimpulan ini, sedikit kehatian-hatian melintas di kedalaman matanya. Dengan celah besar dalam kultifasi namun masih begitu bersemangat untuk bertarung hanya berarti satu dari dua hal, baik pemuda ini sangat sombong atau dia memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya. Seseorang yang bisa memenangkan lebih dari selusin perkelahian di Deat Arena tidak mungkin menjadi yang pertama. Jika itu masalahnya, dia pasti sudah mati sejak lama, tetapi apakah itu berarti bocah manusia kecil ini mengira dia benar-benar bisa bertarung melawan Master Orde Ketiga dengan kultifasi Transcendent Orde Pertama yang kecil. Pria itu tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatunya menjadi menarik. Ketika lawan Yangkei muncul, obrolan meletus di seluruh stand Deat Arena. Banyak cultifator ras Rache Iblis menunjuk ke arah Yangkei menunjuk ke arah penantang Yangkei dengan kecurigaan dan kegembiraan. Banyak dari mereka jelas mengenali identitas yang lain. Bukankah itu bawahan Sir Gou Kiong di Xiao? Itu dia. Ketika saya mengunjungi kota King Liao sebelumnya, saya pernah melihatnya sekali. Ini benar-benar di Xiao. Petik 2. Kenapa dia muncul di Deat Arena? Dikatakan bahwa dia adalah pejuang terkuat Sir Gou Kiong di bawah Saint Realem dan bahwa dia hanya selangkah lagi dari menerobos dan menjadi seorang Saint. Petik 2. Bocah manusia ini versus di Xiao. Aku khawatir hasilnya sudah ditentukan. Kekuatan di Xiao tidak sebanding dengan Transcendent Orde ketiga biasa. Sebagai garda depan Sir Gou Kiong, ia telah membuat banyak prestasi besar dalam pertempuran dan dikatakan bahkan dapat mempertahankan posisinya melawan Master Saint Realem untuk waktu yang singkat. Petik 2. N. Sayang sekali. Setelah hari ini, aku khawatir kita tidak akan pernah melihat bocah bertopeng ini bertarung di panggung Deat Arena lagi. Petik 2. Seorang bocah manusia yang sepele, siapa yang peduli jika dia mati. Saya harap di Xiao membunuhnya dengan cepat, bocah cilik ini telah bertindak sombong cukup lama. Apakah dia pikir tidak ada seorang pun di ras race iblisku yang setara? Petik 2. Bagus. Bagus. Meskipun aku menikmati menontonnya berkelahi, bagaimanapun, dia manusia. Petik 2. Suara-suara bisikan datang dari seluruh dan mencapai. Telinga yang kai, menyebabkan dia sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak berharap lawannya hari ini begitu terkenal di antara di Menrace. Gou Kiong mengirim Master seperti itu untuk menghadapinya, sudah jelas seperti apa pentingnya yang diberikan mantan pada masalah ini. Di Xiao tiba-tiba menyeringai dan berkata, Teman, walaupun kita berasal dari ras yang berbeda, saya mendengar bahwa Anda telah mengalahkan lebih dari selusin lawan Transcendent Orde Kedua, setiap kali nyaris lolos dari maut. Saya sedikit mengagumi Anda. Jika memungkinkan, saya ingin berteman dengan Anda, tetapi karena saya diperintahkan oleh Sir Gou Kiong, kali ini saya harus mengambil hidup Anda. Ketika saatnya tiba, jangan salahkan saya. Petik 2. Alis yang kai bergerak sedikit tetapi tidak berbicara, memilih untuk tetap diam seperti biasa. Kalau begitu, ayo kita mulai. Di Xiao menangkupkan tinjunya saat dia mengucapkan kata-kata ini dan kemudian, dalam sekejap, menghilang seperti hantu. Ekspresi yang kai berubah secara dramatis. Dengan cepat mundur dari tempat dia berdiri, yang kai mundur beberapa puluh meter, mengepalkan tinjunya, mengondensasi trukinya, dan kemudian menghantam tanah dengan kekuatan bumi yang bergetar. Asteris Hong, Asteris, seluruh panggung deat arena bergetar hebat, ombak yang bergelombang hanya berhenti begitu mereka mencapai penghalang cincin di sekitarnya. Sebuah lubang raksasa dengan kedalaman beberapa meter muncul dalam sekejap. Dari lubang itu, kilatan cahaya dingin keluar, seolah-olah itu merobek ruang, mengabaikan semua rintangan dan jarak dan tiba di depan dada yang kai di detik berikutnya. Asteris Pu, Asteris, seperti bunga merah yang mekar, darah memercik ketika yang kai terbatuk, terhuyung mundur beberapa langkah saat dia mengarahkan pandangan bermartabat di depan dirinya. Di dadanya, ada luka berukuran lengkung yang bocor darah bahkan sekarang, sekarat jubahnya merah kusam. Seruan datang dari segala arah karena banyak mata di antara para penonton melintas terkejut, kaget dengan kekuatan tirani di Xiao. Semuanya terjadi terlalu cepat. Di Xiao telah menggunakan semacam keterampilan gerakan yang mendalam, menghilang dari depan mata semua orang, menyelinap di bawah tanah, lalu mengirimkan serangan kilat yang bisa menembus segala jenis pertahanan dan melukai yang kai sebelum yang terakhir punya waktu untuk bereaksi. Sejak debutnya di panggung deat arena, yang kai telah bertarung lebih dari selusin kali, dan meskipun setiap kali dia melarikan diri dari kematian dia akan menjadi memar dan berdarah, tidak pernah ada waktu yang berbahaya seperti sekarang. Pertandingan baru saja dimulai namun dia sudah terluka oleh lawannya. Selain itu, cedera ini tidak ringan, wajahnya menjadi sedikit pucat saat dia terengah-engah, hanya mampu menenangkan dirinya beberapa waktu kemudian. Di Xiao berdiri tidak jauh, senyum di wajahnya, menatap yang kai seolah-olah dia belum pernah bergerak, namun, jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat jejak ketidakpuasan di antara alisnya. Di Xiao berpikir bahwa bahkan jika serangannya tidak dapat membunuh yang kai, yang terakhir setidaknya akan terluka ke titik di mana ia akan kehilangan semua kemampuan untuk melawan, dia tidak menyangka bocah manusia ini benar-benar hanya menerima luka ringan. Bocah kecil ini, agak aneh. Fisiknya tampaknya cukup ulet dan secara tak terlihat menyelesaikan sebagian besar kekuatan serangan saya. Di Xiao mengevaluasi, Fierce, Di Xiao mengungkapkan kekaguman yang tulus, aku tidak pernah membayangkan seseorang seperti Anda ada di antara umat manusia. Kamu sendiri tidak terlalu buruk. Ayo coba ini lagi. Di Xiao mendengus, tidak memberi yang kai waktu untuk pulih, sejumlah tornado tiba-tiba muncul di sekitarnya. Tornado-tornado ini sangat besar dan meluas hingga ke langit membuat seluruh panggung deat arena sekacau. Kerikil longgar di tanah tersapu oleh angin yang berputar, membuat tornado semakin berbahaya. Selanjutnya, demoniki yang sangat kuat meledak dari tubuh di Xiao dan mewarnai tornado yang hitam pekat. Pada titik yang tidak diketahui, awan gelap muncul di langit di atas deat arena, mengaburkan langit dan menciptakan suasana yang bermartabat. Pedang angin yang tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya muncul di tepi tornado, berputar dengan kecepatan yang luar biasa, mengiris semua yang mereka sentuh dengan mudah. Asteris siu-siu-siu, asteris. Dalam sekejap, bila angin benar-benar membungkus yang kai, meninggalkannya tidak ada jalan menuju surga, atau jalan menuju neraka. Yang kai meraung rendah dan bumi di bawah kakinya tiba-tiba runtuh. Selanjutnya, di ujung jarinya, dia mengondensasi setetes yang likuid dan mengubahnya menjadi perisai yang kemudian dia tempatkan di atas kepalanya. Bila angin menyerang pada saat berikutnya, membombardir yang kai dari segala arah, menyebabkan perisai benar yang yuan ki-nya sangat berubah bentuk. Itu seperti yang kai terpaut di tengah-tengah badai besar, perahunya terus-menerus dalam bahaya dihancurkan, namun melalui serangan ini, yang kai tetap tidak terluka, berhasil menahan bila angin yang tak terhitung banyaknya. Semua penonton di menerace di tribun berteriak kaget. Yang kai hanya memiliki kultifasi realem transcendent order pertama, namun dia benar-benar mampu menahan serangan kuat di Xiao, pembangkit tenaga listrik transcendent order ketiga yang asli, tanpa menderita sedikitpun cedera. Perkembangan ini membuat penonton cukup risih. Di Xiao bukan kultifator iblis ras biasa, dia adalah salah satu bawahan demon General Gou Kiong yang paling terpercaya dan hampir bisa dianggap sebagai orang pertama dalam seluruh ras, Rache, demon di bawah Sein Realem. Jumlah Tuan yang mati di tangan di Xiao tak terhitung jumlahnya, selain itu, dia adalah bakat yang Gou Kiong secara pribadi tertarik, membesarkan mantan menjadi salah satu elit masa depannya. Dengan demikian, kekuatan di Xiao tidak sebanding dengan transcendent order ketiga biasa. Bahkan dari atas berdiri, para kultifator ras Rache iblis bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan di Xiao, namun kekuatan seperti itu bahkan tidak bisa menghancurkan perisai benarki yang kai dengan cepat terkondensasi. Jelas ini adalah perkembangan yang tak terduga. Ngeonya, dia benar-benar memiliki potensi yang mencengangkan. Yumo berseru, dalam semua pertandingan yang dia lawan sampai sekarang, dia tidak pernah menampilkan cara seperti itu. Petik 2 Mata indah Sueli memancarkan cahaya dingin, hanya menggunakan trukinya, ia mampu menahan serangan itu. Jelas kemurnian dan kepadatan trukinya tidak lebih lemah dari di Xiao. Bagus sangat bagus. Para kultifator di sekitar Sueli juga memperhatikan pertandingan ini sekarang, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Hanya Anlinger yang memasang wajah cemas. Meskipun Sueli baru saja memuji Yang Kai, Anlinger tidak melewatkan kedinginan dalam nada Demon General ini. Performa Yang Kai yang lebih luar biasa adalah, Sueli lebih bertekad untuk membunuhnya. Namun, jika Yang Kai kalah dari di Xiao, dia masih akan mati. Dalam kedua kasus itu, situasi Yang Kai saat ini hanya dapat digambarkan sebagai berbahaya. Pikiran Linger dalam kekacauan, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Menarik, di Xiao menatap Yang Kai ketika yang terakhir terus menolak serangannya. Awalnya, ketika Go Kiong mengirimnya ke sini untuk membunuh anak nakal kecil manusia, di Xiao mengira itu adalah kasus pembunuhan yang berlebihan dan tidak bisa meningkatkan motivasi. Hanya setelah tiba di San City dan mendengar tentang berbagai pencapaian Yang Kai, di Xiao berpikir orang. Seperti itu layak untuk dieksekusi. Namun, itu saja, dia belum benar-benar menempatkan Yang Kai di matanya. Tapi sekarang, setelah mengetahui bahwa bocah manusia ini sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup untuk melawannya, di Xiao merasa sangat bersemangat. di Xiao adalah tipe orang yang suka berkelahi dan selalu bersemangat untuk mandi darah. Selain itu, hal favoritnya adalah menonton lawannya dengan gigih melawan namun akhirnya gagal dan menyerah pada kehancuran mereka. Pada saat itu, mentalitas di Xiao mengalami perubahan halus dan dia mulai menganggap Yang Kai sebagai lawan yang nyata. Demoniki yang keluar dari tubuh di Xiao langsung meningkat banyak. Tornado yang berputar-putar di sekitarnya seperti naga hitam juga bergabung bersama dan membentuk satu masa raksasa, menelan seluruh panggung deat arena. Hambatan di sekitarnya berderit di bawah dampak badai nakal ini dan riak-riak yang terlihat dengan mata telanjang mulai muncul. Namun, semua penghalang ini secara pribadi didirikan oleh Sueli dan jelas di Xiao tidak akan bisa menghancurkan mereka sehingga penonton Ras Rache Iblis di tribun tidak khawatir. Mereka semua masih memfokuskan semua perhatian mereka pada pertandingan di depan mereka. Pada titik ini, Yang Kai telah sepenuhnya ditutupi oleh Bila Angin dan Tornado. Bila Angin menyapunya seperti wabah belalang yang turun di atas ladang, jumlahnya sangat banyak, aura tajam mereka terus-menerus mencoba merobeknya, aura kematian masih melekat di sekitar mereka. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, dan mustahil untuk menghindarinya. Yang Kai terpojok, asteris kaca, asteris, perisai yang telah diakondensasi dari cairan yang tidak mampu menahan pemboman yang terus-menerus ini dan langsung runtuh. Pada saat berikutnya, tubuh Yang Kai terkena dampak dari Bila Angin yang tak terhitung jumlahnya, pakaiannya robek saat darah menciprat. Dalam waktu kurang dari nafas, kulit Yang Kai dipenuhi dengan luka yang tak terhitung banyaknya dan jubahnya patah dan compang kemping. Di Siao nyengir ketika dia menatap Yang Kai tanpa ampun, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Namun saat berikutnya, senyum di Siao menjadi kaku. Yang Kai, yang seharusnya terbunuh, perlahan-lahan menegakkan diri sambil sedikit menundukkan kepalanya, menatap di Siao dengan ekspresi muram dan seram, semburan tawa aneh dan menyeramkan keluar dari bibirnya. Dengan mencibir, Yang Kai mengulurkan tangan dan melepas bajunya yang compang kemping, memperlihatkan fisiknya yang kencang dan otototot yang beriak yang tampaknya mengandung kekuatan yang mengejutkan. Berdiri di tengah-tengah Bila Angin yang mengamuk, Yang Kai tetap tidak bergerak, seperti gunung besar, menahan badai di sekitarnya tanpa tersentak sedikitpun. Teman, sepertinya kekuatanmu tidak banyak. Keributan menyebar ke seluruh kerumunan secara instan ketika Yang Kai mengucapkan kata-kata ini. Penonton The Demon Race di tribun semua kaget dan kagum. Mereka semua berpikir bahwa kali ini, dengan di Siao secara pribadi mengambil tindakan, Yang Kai akan dengan cepat dikalahkan, bahkan dibunuh, tetapi situasi di depan mereka sangat berbeda dari harapan mereka, memberi mereka kejutan kecil. Bahkan dibungkus sepenuhnya dalam Bila Angin, tubuh Yang Kai tidak menerima kerusakan yang nyata, hanya menderita beberapa luka kecil. Tampaknya fisiknya telah mencapai tingkat ketabahan yang luar biasa, memungkinkannya untuk menahan serangan seperti itu secara langsung. Semua orang tercengang. Provokasi Yang Kai membuat ekspresi di Siao menjadi agak jelek, yang terakhir tersenyum cemberut ketika dia membalas, kamu benar-benar tidak tahu besarnya surga dan bumi. Saya harus melihat berapa lama Anda dapat terus memuntahkan omong kosong seperti itu. Petik 2, mengatakan demikian, di Siao melambaikan tangannya, dan tornado yang berputar-putar yang meliputi seluruh panggung Deat Arena dengan cepat berkontraksi, memfokuskan semua kekuatan penghancurnya pada posisi Yang Kai, dengan kuat menjebaknya di tempat. Saat tornado menyusut dengan cepat, jumlah dan intensitas Bila Angin juga sangat meningkat, membentuk zona pembunuhan yang gelap dan padat di sekitar Yang Kai. Seperti naga hitam yang marah, ia membanting dan mencambuk Yang Kai. Membentuk truki adalah sesuatu yang bisa aku lakukan juga. Yang Kai nyengir, dan dengan suara gemuruh yang besar, kepala naga besar muncul di atas kepalanya. Sinar emas menyilaukan menembus angin gelap, membawa serta momentum yang mengejutkan dan keras. Sebuah tubuh panjang dengan cepat terbentuk di belakang kepala naga emas dan pada saat berikutnya, itu melesat keluar, bertabrakan dengan tornado gelap, kedua entitas itu saling merobek dan saling merobek. Di seluruh panggung deat arena, badai emas dan hitam yang berputar-putar mengamuk. Naga emas Yang Kai baru saja panggil adalah yang sama dengan tato di punggungnya. Sebelumnya, Yang Kai hanya dapat menggunakan kekuatan tersembunyi ini ketika ia berada dalam kondisi transformasi iblisnya, tetapi sejak kunjungannya ke Ais Sek, di mana ia telah memadukan jiwa dengan Su Yan, ia menemukan bahwa ia dapat melepaskannya bahkan dalam keadaan normal. Di atas semua itu, naga emas juga dikaitkan dengan jiwa Yang Kai sehingga jauh lebih lincah dan responsif daripada keterampilan bela diri sederhana di Xiao. Kedua naga saling bertarung, menciptakan tampilan yang luar biasa sengit. Perhatian penuh semua orang tertuju pada pemandangan luar biasa ini, semuanya menatap langit di atas panggung deat arena, bertanya-tanya naga mana yang akan menjadi pemenang utama. Asteris Hong Hong Hong, Asteris. Dengan serangkaian ledakan memekatkan telinga, seolah-olah gunung berapi meletus, kedua naga terjalin, dan tornado gelap secara bertahap dipukul mundur oleh naga emas, mundur dalam kekalahan berulang-ulang, warnanya dengan cepat meredup. Benar Yang Yuan Qi selalu menjadi musuh di Menki, jadi aura naga emas terpancar membuat setiap penanam iblis ras merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, sepasang teriakan bergema dan dua sosok yang telah berdiri di atas panggung deat arena selama ini berkedip-kedip dan bertabrakan, darah segar keluar seperti yang mereka lakukan. Pada titik tertentu, ketika mata semua orang tertarik pada dua naga yang bertabrakan di langit, Yang Kai dan Di Siao juga mulai terlibat dalam pertempuran sengit. Semburan energi mengerikan memenuhi panggung deat arena. Setelah dua sosok terpisah satu sama lain, Yang Kai mengusap tangannya di dadanya, jari-jarinya meneteskan darah saat dia melakukannya. Yang Kai merasakan sakit yang luar biasa pada saat itu. Meskipun dia hanya berselisih dengan Di Siao untuk beberapa nafas, dia merasa seperti tubuhnya telah ditusuk oleh ribuan serangan, dadanya dan lengannya sekarang menanggung banyak luka dalam tulang. Rasa hormat Gou Kiong pada Di Siao tidak salah tempat. Sebagai puncak Transcendent Orde Ketiga, yang terakhir memang memiliki rasa pertempuran dan pengalaman tempur yang jauh melebihi rata-rata, memungkinkannya untuk memanfaatkan setiap pembukaan yang dihadirkan di hadapannya. Namun, meskipun kondisi Yang Kai menyedihkan, Di Siao tidak jauh lebih baik. Salah satu pundak di Siao sudah terkoyak dan sebagian besar dagingnya sekarang hilang, menyebabkan darah mengalir ke samping tanpa terkendali. Auranya yang mengesankan juga menunjukkan beberapa tanda-tanda gangguan saat wajahnya terdistorsi dari rasa sakit. Menatap satu sama lain, terengah-engah, mata kedua pejuang di atas panggung Deat Arena keduanya memerah pada saat yang sama. Pada saat ini, haus darah telah menghabiskan hati Yang Kai dan Di Siao. Satu-satunya pikiran sekarang adalah untuk bertarung dan membantai lawan di depan mereka. Ketika dia melihat darah mengalir dari perut Yang Kai, Sueli, yang dengan malas duduk sepanjang waktu, tiba-tiba melompat berdiri, matanya yang indah gemetar saat dia menatap ke arah panggung Deat Arena, tatapan tidak percaya menutupi wajahnya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang mustahil. Nyonya, Yumo melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk memanggil. Alis Sueli berkerut dalam-dalam saat dia menarik nafas dalam-dalam, merelaksasi ekspresinya yang terkejut dan duduk lagi hanya beberapa nafas kemudian. Yumo memasang ekspresi bingung, tidak mengerti mengapa Sueli tiba-tiba bereaksi keras. Meskipun kinerja Yang Kai memang jauh melampaui harapan semua orang, dapatkah itu saja menyebabkan dia bertindak begitu keluar dari karakter? Apa yang Nyonya baru temukan? Yumo memikirkannya sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya dan memusatkan perhatiannya kembali pada pertempuran di bawah. Niat membunuh mengalir dalam ombak besar, dan bahkan dari tempat dia berdiri tinggi di tribun, Yumo dapat dengan jelas merasakannya, dengan cepat menegakkan pikirannya agar dia secara tidak sengaja terpengaruh olehnya. Di Xiao dan Yang Kai dicocokkan secara merata, masing-masing dari mereka cocok dengan pukulan lain untuk pukulan, tidak ada yang bisa memprediksi apa hasil akhirnya sekarang. Kidiman tebal dan kuat yang muncul dari tubuh di Xiao menciptakan domain gelap di sekitarnya yang dipenuhi dengan energi jahat. Di sisi lain, Yang Kai seperti matahari terbakar kecil, Tru Yang Yuan Ki-nya melonjak ke sekelilingnya, menghalangi serangan demonik ki di Xiao. Dua energi yang berlawanan bertabrakan satu sama lain dengan keras, masing-masing berusaha memusnahkan yang lain. Kedua pejuang mendorong kekuatan mereka ke ekstrim, tak satupun dari mereka yang berani menahan diri atau menunjukkan belas kasihan. Lolongan besar dan raungan memekatkan telinga memenuhi udara. Sebuah niat membunuh yang mengejutkan berdenyut dari Yang Kai yang sekarang hanya bisa berpikir untuk membunuh, berteriak ke surga, melupakan segala sesuatu yang lain, satu-satunya keinginannya sekarang adalah untuk menghancurkan musuh di hadapannya. Benar Yang Yuan Ki melonjak maju dan tiba-tiba menekan demonik ki pihak lain. Ekspresi di Xiao menegang dan dia tidak berani ragu, tubuhnya berkedip-kedip dan langsung muncul di atas Yang Kai saat dia mengirimkan serangan telapak tangan yang menghancurkan diisi dengan aura mematikan menuju pemuda manusia bertopeng di bawah. Tanah di sekitarnya langsung hancur dan berubah menjadi debu halus, tetapi Yang Kai berhasil menghindari serangan ini pada saat terakhir dan melakukan serangan balik, mengirimkan serangan telapak tangannya sendiri yang diisi dengan benar Yang Yuan Ki yang padat ke arah di Xiao. Tanpa ragu sedikit pun, kedua pejuang di atas panggung deat arena menggunakan semua keterampilan dan kekuatan mereka untuk saling bentrok. Kultivasi di Xiao lebih tinggi daripada Yang Kai oleh dua alam kecil, tetapi demonikinya ditekan oleh Yang Yang benar Ki Ki Yang Kai sehingga dia hanya bisa mengeluarkan sekitar 80% dari kekuatan maksimumnya, menyebabkan dia merasa sangat kesal dan frustrasi. Ketika kontes antara Yang Kai dan di Xiao menjadi semakin dan semakin intens, world energy di sekitarnya menjadi semakin bergejolak, menyelubungi sosok mereka dan menutupi aura mereka. Para penonton di tribun sekarang hanya bisa melihat sosok-sosok samar berkedip-kedip dan tidak dapat menentukan situasi yang tepat di atas panggung. Ini adalah pertandingan kematian sejati. Darah terus-menerus berhamburan ke tanah yang retak saat ledakan memekatkan telinga terus-menerus terdengar. Baik Yang Kai dan di Xiao. telah dikonsumsi oleh kegilaan dan telah kehilangan jejak segala sesuatu di sekitar mereka. Pertempuran sengit semacam ini menyebabkan semua orang yang menyaksikannya gemetar karena kegembiraan dan ketakutan. Berbagai keterampilan marsial rache iblis yang indah dilepaskan dari tangan di Xiao, masing-masing menyebabkan Yang Kai sangat menderita. Sebagai tanggapan, Yang Kai menggunakan fleksibilitas dan potensi cairan yang untuk merobek dan menembus pertahanan di Xiao. Kedua sosok itu saling terjerat dan saling membombardir dengan keras, masing-masing serangan membawa niat membunuh yang kejam. Saat mereka bertarung, kilatan cahaya terus-menerus meledak dan ketika daerah di sekitar mereka tampak meledak seolah sedang diliputi hujan meteor, menyilaukan kerumunan yang menyaksikan. Sebelum ada yang tahu, setengah dari panggung deat arena telah hancur. Belum pernah ada pertempuran yang menyebabkan kehancuran seperti ke arena kematian sebelumnya. Setiap penonton di Men Rache merasakan darahnya mendidih, banyak dari mereka berharap mereka bisa melemparkan semua kehatian-hatian ke angin, melompat turun dari tribun, dan bergabung dengan pertarungan berdarah ini sampai mati. Di Xiao menjadi semakin terkejut saat pertempuran terus berlangsung. Dia tidak pernah bermimpi bahwa seorang bocah manusia yang kultivasi jauh lebih rendah dari miliknya benar-benar dapat memiliki kekuatan seperti itu. Serangan pembunuhannya sendiri terus menghujani Yang Kai, tetapi seringkali hanya bisa melukai yang terakhir, tidak pernah sekalipun memberikan pukulan fatal yang dimaksudkan, tubuh lawannya seperti segumpal baja, sama sekali tidak seperti manusia rapuh yang pernah ia lawan sebelumnya. Namun, yang paling mengejutkan di Xiao adalah ketahanan dan daya tahan Yang Kai. Setiap gerakan yang mereka berdua lakukan mengandung jumlah kekuatan maksimum yang mungkin, tak satupun dari mereka menahan apapun, jadi setelah pertarungan yang panjang di Xiao sangat bingung dan telah menghonsumsi sejumlah besar demonik ki-nya, menyebabkan kedua momentumnya, dan kekuatan untuk jatuh jauh di bawah puncaknya. Tapi bocah manusia ini berbeda, entah bagaimana dia berhasil mempertahankan tingkat output yang sama sepanjang waktu ini, tidak pernah sekalipun melemah, bahkan menjadi agak lebih kuat seiring berjalannya waktu. Itu seperti tubuhnya berisi persediaan truki yang tidak pernah habis. Selain itu, semakin Yang Kai terluka, semakin brutalnya ia melawan, seolah rasa sakit itu adalah obat yang misifat haus darahnya. Ketika pertempuran berlanjut, di Xiao memperhatikan sesuatu yang benar-benar membuatnya takut. Luka yang diderita Yang Kai selama pertarungan mereka sebenarnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, misalnya, luka-luka lebat yang sebelumnya dia terima dari pembukaan bila angin sekarang pada dasarnya menghilang. Anak ini bahkan bisa memulihkan cederanya sendiri di tengah perkelahian. Di Xiao belum melihat Yang Kai minum pil atau ramuan jenis apapun, selain itu, tidak ada waktu baginya untuk melakukannya. Untuk pertama kalinya, di Xiao menemukan bahwa orang aneh semacam itu benar-benar ada. Tidak hanya dia bisa bersaing dengan putra surga yang disukai, dia sebenarnya jauh melebihi mereka. Penemuan ini sangat memukul kebanggaan di Xiao, menyebabkan suasana hatinya menjadi agak suram. Dia adalah elit di antara elit dari Demon Rache. Pada usia 80 tahun, ia telah mencapai puncak alam Transcendent Orde Ketiga dan diharapkan untuk menerobos ke alam Sein sebelum usia 100. Sein Realem yang berusia 100 tahun adalah kehadiran langka di seluruh dunia. Beberapa kekuatan besar dari alam Tongsuan berhasil meningkatkan murid elit mereka sendiri ke alam Transcendent pada usia yang sangat muda, tetapi begitu mereka mencapai ranah. Itu, hampir semua dari mereka akan mengalami penurunan tajam dalam tingkat pertumbuhan dan lebih sedikit lagi berhasil menjadi orang suci sebelum usia 100 tahun. Tapi dia, di Xiao, punya potensi seperti itu. Gou Kiong memiliki harapan tinggi untuknya dan memberinya lingkungan kultifasi dan sumber daya terbaik untuk mendukung pertumbuhannya. Di Xiao selalu bangga akan hal ini dan merasa bahwa suatu hari dia pasti bisa menjadi orang pertama di bawah Komandan Iblis, atau bahkan mungkin Komandan Iblis sendiri. Tapi sekarang, dia menerima pukulan dahsyat. Jika apa yang dilaporkan Gou Kiong adalah kebenaran, maka bocah manusia yang bahkan sekarang bertarung secara merata dengannya baru berusia 25 atau 6 tahun. Mungkinkah ia telah berkultifasi selama beberapa dekade dengan sia-sia. Ketika Master bertarung, itu bukan hanya kontes keterampilan mereka tetapi juga pertempuran kehendak mereka. Begitu keadaan pikiran di Xiao menjadi terganggu, kebuntuan itu rusak dan momentumnya runtuh, memungkinkan yang kai untuk benar-benar menekannya. Penonton Ras Rache Iblis di tribun juga dengan cepat menemukan bahwa situasi semakin memburuk. Awalnya, aura emas dan hitam di panggung deat arena sama intensitasnya satu sama lain, tetapi tiba-tiba ki Iblis gelap milik di Xiao melemah sementara aura emas yang menjengkelkan bersinar cemerlang. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa duduk diam. Mustahil. Bisakah bocah ini bahkan mengalahkan di Xiao? Petik 2 Bagaimana ini bisa terjadi? Di Xiao adalah Transcendent Orde Ketiga, dua tingkat lebih tinggi darinya. Petik 2 Jika di Xiao dikalahkan, Ras Iblisku akan kehilangan semua muka. Apakah, apakah pria itu benar-benar nyata? Transcendent Orde Pertama mampu mengalahkan Orde Ketiga, jika dia menjadi Sein. Bahkan Feng Biao, yang telah dikirim oleh Gou Kiong untuk mengawasi tugas ini, memiliki wajah muram ketika alisnya berkerut dalam, tangannya meremukkan lengan kursinya secara tidak sadar. Sueli juga condong ke depan sekarang, divine sensenya yang kuat menembus hambatan Deat Arena saat dia dengan hati-hati mengamati perubahan dalam pertempuran. Tidak ada seorang pun di antara hadirin yang memiliki gagasan lebih jelas tentang apa yang terjadi selain dirinya karena dia adalah orang yang telah membangun penghalang di sekitar panggung Deat Arena. Niat awalnya adalah untuk membuatnya sehingga para cultifator yang bertarung tidak akan menerima gangguan dari penjudi di luar, jadi bahkan jika mereka adalah master tingkat atas, jika mereka mencoba mengintip melalui penghalang ini, semua yang mereka bisa dapat untuk menemukan adalah beberapa detail yang tidak jelas. Namun Sueli berbeda, matanya yang cantik mudah melacak gerakan yang kai dan disiau. Pertempuran berubah seperti ini benar-benar di luar harapan Sueli, bahkan jika dia berhasil mendapatkan beberapa petunjuk dari perilakuan Linger, menyimpulkan kemungkinan bahwa yang kai mungkin menang masih sulit untuk percaya apa yang dilihatnya. Pertarungan ini juga jauh lebih menarik dari yang dia perkirakan. Juga, saat Sueli menyaksikan pertandingan, niat membunuh yang awalnya memenuhi matanya perlahan memudar dan malah diganti dengan rasa kebingungan yang tebal. Dengan ledakan gemuruh, energi emas dan hitam yang telah terjerat satu sama lain sepanjang waktu ini tiba-tiba terpisah dan dua siluet mundur ke belakang, berhenti sekitar selusin meter terpisah. Debu berhamburan dan medan perang tergeletak di reruntuhan, semua orang di tribun menahan napas, seluruh deat arena terdiam saat semua mata menatap ke arah panggung di bawah, bertanya-tanya siapa yang keluar di atas. Perlahan-lahan, debu mengendap dan sosok kedua pejuang muncul di depan mata semua orang. Napas tajam tercekat saat penonton Ras Rache, iblis tidak percaya apa. Yang mereka lihat, di Siao bermandikan darah, dengan hampir tidak ada bagian tubuhnya yang masih utuh. Di seluruh kulitnya yang terluka ada bekas telapak tangan yang terlihat jelas, tanda kepalan tangan, del. Bawahan elit Gou Kiong tampaknya kelelahan, napasnya yang terengah-engah terdengar jelas di telinga semua orang, menggambarkan betapa lemahnya dia saat ini. Yang Kai juga berlumuran darah yang, di bawah sinar matahari yang kuat, tampak memancarkan warna emas yang samar, memberinya penampilan yang aneh. Ada banyak bekas luka dan luka di sekujur tubuhnya yang kuat, jumlahnya tidak kurang dari yang ada di di Siao. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah sorot mata mereka, tatapan di Siao yang awalnya percaya diri kini membosankan sementara Yang Kai dipenuhi dengan kekuatan. Di Siao telah dikalahkan, selama seseorang tidak buta, mereka akan dapat melihat ini. Aku sudah meremehkanmu, kebenar-benar kuat. Di Siao batuk beberapa kali, mengeluarkan darah dan jeroan dari mulutnya. Siapapun yang memandang rendah saya harus membayar harga. Yang Kai menyeringai dan mengambil napas dalam-dalam sebelum mengangkat kakinya dan perlahan-lahan berjalan ke depan, trukinya melonjak sekali lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sudah jelas dia berencana untuk membunuh orang di depannya dan mengakhiri pertandingan kematian ini. Melihat niatnya, Feng Biao, yang berada dalam keadaan linglung di mimbar, sadar dan berdiri, berteriak dengan suara marah, bocah nakal, kau berani. Saat dia berteriak, sosoknya berkedip, menghilang dari tempat dia berdiri dan menembak ke arah panggung deat arena seperti sambaran petir. Meskipun di Siao mengecewakan harapan Sir Gou Kiong, sebenarnya kalah dari anak nakal manusia, dia masih salah satu prajurit paling elit di Gou Kiong. Yang Kai tidak bisa diizinkan membunuhnya di sini. Feng Biao tidak bisa hanya duduk diam dan menonton, dia harus mengambil kesempatan ini untuk menghabisi Yang Kai. Yu Mo. Di sisi lain arena, Sueli tiba-tiba berteriak. Yu Mo mengangguk ringan dan juga melesat keluar. Sesaat kemudian, Yu Mo muncul di depan Feng Biao, menghalangi jalannya. Membuat jalan, teriak Feng Biao dengan marah, tidak memiliki keraguan tentang ini adalah situs Sueli, mengirimkan telapak tangan ke arah Yu Mo ketika yang terakhir merespon dengan baik. Dua orang suci orde pertama langsung terlibat dalam pertarungan yang menakjubkan atas deat arena, setiap gerakan yang mereka buat mengguncang surga, menyebabkan hati semua penonton di bawah mengepal. Semua penonton di Men Rache tercengang. Mereka tidak menyangka akan melihat pertempuran yang begitu indah antara puncak para cultifator alam Transcendent hari ini dan sekarang mereka bahkan diperlihatkan pertarungan langka antara para penguasa Saint Realam. Perkembangan yang tak terduga ini segera menyemangati mereka, menarik perhatian penuh mereka. Yu Mo? Apa artinya ini? Feng Biao tidak bisa menyingkirkan keterikatan Yu Mo dan segera menginterogasinya, kamu tahu siapa di Xiao. Jika dia mati di sini, dapatkah kamu menahan amarah Sir Gou Kiong? Petik 2. Idiot, apakah Gou Kiong marah atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan saya. Yu Mo mencibir, ini adalah Sensity, situs nyonya saya, atau apakah Anda lupa bahkan sesuatu yang begitu mendasar? Petik 2. Apakah Anda mencoba memaksa Sir Gou Kiong dan Sue Li ke dalam perang? Aku tidak punya niat seperti itu, namun, Deat Arena memiliki aturan Deat Arena. Dua orang masuk, hanya satu yang bisa hidup, aturan ini mungkin tidak dilanggar. Petik 2. Kamu, Feng Biao menggertakkan giginya saat dia melanjutkan pertarungan dengan Yu Mo. Masih berusaha untuk fokus di tanah, Feng Biao melihat yang kai tiba di depan di Xiao dan menyatukan Tru Yang Yuan Ki-nya ke ujung jarinya dan dengan tenang. Mengarahkannya ke pincang, di Xiao. Di Xiao benar-benar kelelahan dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dengan benar apalagi melakukan segala macam perlawanan. Pada saat ini, dia hanya melihat ke langit tanpa daya. Feng Biao dengan cepat berteriak, bocah cilik, jika kamu berani melakukan ini, kamu sudah mati. Sama seperti dia mengatakan kata-kata ini, ki sejati berkumpul di ujung jari yang kai berubah menjadi pisau tajam dan menusuk ke dada di Xiao. Tubuh di Xiao bergetar, dan darah menyembur dari dadanya seperti air mancur, matanya terbuka lebar saat ia jatuh ke belakang. Asteris Peng, asteris, kepulan debu beterbangan, bocah kecil itu, dia benar-benar membunuh di Xiao. Petik 2. Menarik. Saya tidak berpikir bahkan Nona Sueli dapat melindunginya sekarang. Petik 2. Jika Nona Sueli tidak melindunginya, dia pasti akan mati. Di udara, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di Xiao telah mati, Feng Biao dan Yu Mo juga berhenti berkelahi. Wajah pembentuk menjadi sangat suram, matanya menatap penuh kebencian ke arah yang kai, tampaknya ingin merobek topeng bodoh yang terakhir untuk melihat hanya macam apa yang ada di bawahnya. Mata Yu Mo juga berkedip ketika dia diam-diam terkejut oleh keberanian yang kai, dengan cepat kembali ke sisi Sueli tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di sebelah tubuh di Xiao, yang kai berdiri dengan tenang, punggungnya lurus dan tidak bergerak. Di bawah pengaruh mata iblis pemusnahan, sisa jiwa yang tidak terdeteksi menuangkan ke dalam pikiran yang kai dan diserap. Perlahan-lahan, atmosfer dan aura di sekitarnya menjadi aneh dan fluktuasi yang berdenyut dari tubuh yang kai mengalami perubahan halus. Kemarahan dalam dan kebencian di mata Feng Bao yang menatap yang kai tiba-tiba digantikan dengan kejutan tebal dan kecemburuan. Ngeonya, Yu Mo juga berseru, matanya menyipit saat dia menatap yang kai. Kulit Sueli juga berubah lagi setelah merasakan fluktuasi energi yang datang dari yang kai, ekspresi kejutan yang tulus memenuhi wajahnya. Ngeonya, mungkinkah suara Yu Mo bergetar saat dia ragu-ragu berbicara? N, ini adalah pencerahan, bocah ini, mata Sueli yang indah memancarkan kecemerlangan yang aneh. Beberapa bulan pertempuran hidup atau mati pertempuran di sini mungkin memungkinkannya untuk memahami banyak hal dan pertempuran hari ini memungkinkan semua itu untuk sublimasi, menghasilkan pencerahan mendadak. Petik 2 Tidak bisa dibayangkan, Yu Mo berteriak dengan takjub, apakah dia ingin menerobos ke sini? Bukankah dia bertingkah terlalu keterlaluan? Petik 2 Di Xiao baru saja terbunuh olehnya dan Feng Biao tidak sabar untuk membunuhnya, penonton di Menrace di stand juga dipenuhi dengan kemarahan dan banyak yang berteriak-teriak untuk kehidupan yang kai. Kemungkinan besar ini adalah waktu terburuk untuk melakukan terobosan. Jika situasinya tidak ditangani dengan baik, itu bisa berubah menjadi kerusuhan di mana kerumunan yang marah langsung mengerumuninya. Ngeonya, dalam situasi ini, apakah kita hanya duduk dan menonton? Yu Mo menoleh ke Sueli dan bertanya. Selama Sueli tidak berbicara, yang kai pasti akan mati hari ini. Tidak ada cultifator iblis ras ingin membiarkan anak manusia yang mengerikan terus bernapas. Meskipun yang kai telah membawa mereka banyak kegembiraan dan hiburan, situasinya berbeda sekarang. Semua orang di sini tidak menyadari betapa menakutkan potensi anak ini. Omong kosong, tentu saja kita tidak akan hanya duduk dan menonton. Menyampaikan perintahku, siapapun yang berani memasuki panggung deat arena sebelum dia selesai menerobos adalah untuk dibunuh tanpa ampun. Wajah cantik Sueli dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Ah, Yu Mo mengeluarkan galah, tercengang dengan perintah yang baru saja diberikan padanya. Tepat sebelumnya, Sueli jelas. Memutuskan untuk membunuh yang kai hari ini terlepas dari apakah dia menang atau kalah, jadi perubahan sikap yang tiba-tiba dan drastis ini sangat membingungkan Yu Mo. Jika mereka benar-benar ingin membunuh bocah manusia ini, mereka bahkan tidak perlu bertindak. Feng Biao dan penonton di menerace lainnya akan dengan senang hati membunuh yang kai saat dia menerobos. Sebelumnya, Yu Mo hanya memblokir Feng Biao untuk menekan Gou Kiong dan mempertahankan aturan deat arena. Apakah kinerja bocah kecil ini begitu mengesankan sehingga Sueli enggan membunuhnya? Yu Mo diam-diam berspekulasi tetapi masih tidak bisa mengerti. Namun, dia tidak meminta apa-apa dan hanya melaksanakan perintahnya, menyebarkan divine sensenya di detik berikutnya untuk menyampaikan perintah Sueli. Saat berikutnya, dari luar deat arena, sejumlah besar master demon rache yang kuat muncul, mengambil posisi bertahan di sekitar stage yang rusak. Melihat adegan ini, semua orang mengerti bahwa Sueli berniat untuk melindungi yang kai dan segera mengabaikan semua pikiran yang menyerang, membuat diri mereka hanya berteriak dan berteriak dengan marah. Yang kai, berdiri di atas panggung deat arena, tampak benar-benar tidak menyadari semua ini. Tapi, sebenarnya, dia juga memperhatikan sekelilingnya, sehingga perilaku bawahan Sueli juga membuatnya merasa sedikit bingung. Namun, karena wanita ini sepertinya tidak ingin segera membunuhnya, Yang kai memusatkan perhatiannya kembali untuk menerobos dengan aman, menjernihkan pikirannya dari semua gangguan dan memasuki kondisi pencerahan. Di luar panggung deat arena, penonton di menerace yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan mengutuk tetapi tidak satupun dari mereka berani membuat gerakan ruam. Di atas panggung, world energy di sekitarnya bergolak keras. Setelah apa yang sepertinya sudah lama berlalu, semburan energi yang menghancurkan bumi di sekitarnya tiba-tiba meledak dengan Yang kai di pusatnya. Semua world energy di daerah itu mulai berputar-putar seolah-olah sedang ditarik oleh pusaran air raksasa, menabrak penghalang panggung deat arena. World energy yang sangat menakutkan. Mata Yumo berputar saat dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Sueli juga menunjukkan ekspresi terkejut, matanya yang cantik memancarkan cahaya aneh ketika dia bergumam pelan, dia benar-benar memiliki modal yang cukup untuk bertindak begitu gila. Baptisan world energy semacam ini dapat dibandingkan dengan sesuatu yang merupakan urutan transcendent orde ketiga. Tuhan akan menghadapinya. Tidak heran dia bisa membunuh di Xiao. Petik 2 Para cultifator iblis ras yang menonton yang melihat adegan ini juga tidak memiliki wajah yang menyenangkan. Jika orang yang saat ini berdiri di panggung deat arena adalah di Xiao, mereka akan bersorak kegirangan, tetapi seorang anak manusia yang menunjukkan potensi seperti itu hanya membuat mereka merasa tidak nyaman. Saat gelombang pasang world energy mengalir menuju panggung deat arena, Yangkei memejamkan matanya, wajahnya dipenuhi dengan kenyamanan saat cahaya emas samar yang menyelimutinya menjadi semakin menyelaukan. Tiba-tiba, badai dahsyat dari world energy mengalir ke arah tubuh Yangkei dan dalam 10 nafas benar-benar terserap olehnya. Aura kacau di deat arena juga menjadi tenang. Menatap Yangkei sekarang, ekspresi master di meneraceh sekitarnya tidak sedap dipandang saat mereka menggerutu dalam hati mereka tetapi tidak dapat menyuarakan apa yang mereka rasakan saat ini. Yangkei, yang telah terluka parah dalam pertempurannya dengan di Xiao, sekarang pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, luka ringan yang dideritanya sudah benar-benar sembuh sementara yang utama tidak lagi menjadi penghalang bagi pergerakannya. Mata indah Sueli menyusut saat melihat ini dan dia mengjilat bibir merah tipisnya saat dia menatap dengan penuh semangat ke arah Yangkei. Di atas panggung deat arena, Yangkei dengan lembut mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan mengalir melalui tubuhnya, sangat puas. Terobosan kali ini berjalan sangat lancar. Wawasan dan sentimen yang diperolehnya selama beberapa bulan terakhir dari perkelahian yang sulit adalah seperti makanan bagi tubuh dan jiwa, yang memungkinkannya mencapai tepi terobosan, dan setelah pertempuran sengit dengan di Xiao, ia berhasil memata-matai misteri alam Transcendent Orde Kedua. Kemurnian dan kepadatan truki Yangkei telah naik ke tingkat yang baru, dan bahkan energi spiritualnya telah disublimasikan, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Yangkei tidak bisa lebih senang dengan hasil ini. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah bahwa ia masih berdiri di tengah deat arena, dikelilingi oleh para master di Menrace. Terlebih lagi, Sueli sedang melihat. Niat membunuh Sueli terhadapnya tidak luput dari perhatian oleh Yangkei, jadi dia tidak pernah menjatuhkan penjaganya terhadapnya, tetapi dengan kesenjangan besar dalam kekuatan mereka, dia masih tidak bisa menahan perasaan tak berdaya. Meskipun Yangkei tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk melindunginya dan membiarkannya menerobos ke sini, dia tahu wanita ini tidak melakukannya karena kebaikan. Pilihan terbaiknya adalah tetap meninggalkan San City secepat mungkin. Mempertimbangkan semua ini, Yangkei mengalihkan pandangannya ke Sueli dan berteriak, Senior Sueli, apakah kata-kata yang Anda ucapkan kepada saya sebelum masih berlaku? Mata indah Sueli menyipit saat dia tertawa dengan menawan, kata-kata apa yang kamu maksud? Kamu berjanji padaku bahwa selama aku bisa menang dalam pertempuran ini, kamu akan membiarkan aku dan temanku pergi. Tidak mungkin Senior Sueli tidak berniat menepati janjinya. Yangkei terus berteriak, memastikan suaranya bisa didengar oleh semua penonton di menerace di sekitarnya. Sueli mendengus ringan saat dia menatap Yangkei dari jauh, jejak kebencian melintas di matanya yang indah. Meskipun mereka berdua memang memiliki perjanjian seperti itu, Sueli tidak pernah memiliki niat untuk mematuhinya, tetapi sekarang Yangkei telah mengeksposnya di depan begitu banyak orang, Sueli harus mempertimbangkannya lagi. Seorang General Demon yang gagal menepati janji mereka akan sangat merusak reputasi Sueli. Anak nakal bau, Sueli menggertakkan giginya dengan marah, sepenuhnya menyadari Yangkei melakukan ini untuk memaksa tangannya tahu dia tidak bisa menolaknya di hadapan begitu banyak saksi. Ngaunya, dia mencari kematiannya sendiri. Kata Yumo, menikmati kemalangan Yangkei saat dia menyeringai, biarkan saja dia pergi, maka dia akan mati tanpa kita harus mengangkat jari. Saat dia berkata begitu, Yumo melirik Feng Biao yang bahkan sekarang memancarkan niat membunuh Yangkei. Yumo tahu bahwa Feng Biao adalah orang yang paling ingin membunuh Yangkei. Kuncinya adalah aku tidak ingin dia mati sekarang. Sueli menggerutu. Yumo tertegun dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Apakah senior Sueli ingin mengingkari janjinya? Di atas panggung deat arena, Yangkei berteriak untuk ketiga kalinya, wajahnya dipenuhi dengan senyum yang tak terbaca. Sueli menghembuskan nafas yang lembut, menyebabkan puncaknya yang angku berombak-ombak berlebihan, perlahan bangkit. Dia berkata kepada Yangkei dengan suara tenang, Tentu saja raja ini tidak akan, kamu dan teman wanitamu bebas untuk pergi. Kemanapun Anda memutuskan untuk pergi sekarang, Anda boleh pergi, tidak ada orang di sini yang akan mencoba menghentikan Anda. Petik 2, Yangkei menatapnya dalam-dalam, menangkupkan tinjunya dan membungkuk ringan, terima kasih banyak. Senior Sueli, mengatakan demikian, Yangkei melonjak dari panggung deat arena, tiba di samping Sueli dalam sekejap mata, meraih anlinger, dan berteriak, ayo pergi. Anak nakal kecil, aku percaya kita akan bertemu lagi segera. Sueli tiba-tiba berbisik, kata-kata itu langsung mencapai telinga Yangkei, menyebabkan hatinya bergetar. Menyapu matanya ke Sueli, Yangkei tiba-tiba menemukan bahwa wanita jahat ini menatapnya dengan tajam. Pelacur murahan, Yangkei diam-diam mengutuk, menyadari bahwa Sueli tidak punya niat untuk membiarkannya pergi begitu mudah. Di depan semua penonton di menerace yang duduk di sekitar deat arena, kembali pada kata-katanya akan membuatnya kehilangan muka terlalu banyak sehingga dia tidak punya pilihan selain untuk menyetujui tuntutannya untuk saat ini, tapi dia tidak diragukan lagi berencana untuk bergerak di balik layar. Begitu Yangkei dan Anlinger pergi, dia memperkirakan banyak pengejar akan mengikuti. Meski begitu, Yangkei hanya tersenyum percaya diri dan menjawab, Benarkah? Saya yakin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Petik 2, kita akan lihat, Sueli mendengus dingin, Yangkei membawa Anlinger naik ke langit dan terbang menuju Cakrawala seperti sambaran petir. Dari stand deat arena, mereka yang sangat marah dan ingin membunuh Yangkei juga bangkit dan pergi dalam kelompok 3 atau 4, dengan cepat mengikuti setelah yang terakhir. Sueli dan Yumo sama-sama mengabaikan ini, berpura-pura tidak melihat apa-apa, tidak berusaha menghalangi orang-orang ini. Feng Biao, yang adalah perwakilan Gou Kiong, berdiri di tempat, wajahnya menunjukkan tatapan kontemplatif sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Sueli, nyengir penuh arti, dan juga terbang. Ngaunya, jika mereka semua benar-benar mengejar bocah kecil itu, dia mungkin benar-benar mati. Bisik Yumo, belum lagi Orde Pertama Sein Feng Biao yang seperti mengeruknya, hanya pertemuan para Master Ras Iblis yang telah pergi untuk mengejar Yangkei sudah cukup untuk membunuhnya. Meskipun kemampuan bertarung Yangkei luar biasa dan dia baru saja menembus alam kecil, dia baru saja bertarung dengan Di Xiao sehingga kemungkinan dia tidak akan bisa mengerahkan kekuatan puncaknya. Setelah orang-orang yang mengejarnya menyusul, satu-satunya hasil yang mungkin adalah kematiannya. N, dia sudah mati. Sueli menggertakkan giginya, jelas agak kesal, bocah kecil itu membawa ini pada dirinya sendiri. Jika dia patuh tinggal di sini aku tidak akan membunuhnya, tetapi dia harus pergi mencari kematian sendirian. Petik 2 Kemudian, pergi bawa dia kembali. Sueli memerintahkan, jangan biarkan orang lain menangkap atau membunuhnya. Petik 2 Ya, Yumo membungkuk sebelum mengejar Yangkei. Huff, sebenarnya berani mengatakan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Saya sangat ingin melihat ekspresi seperti apa yang Anda tunjukkan kepada Raja ini ketika kita bertemu berikutnya. Sueli tersenyum ringan, bangkit, dan berjalan santai menuju istananya untuk menunggu saat Yangkei ditangkap. Di luar kota pasir, Yangkei terbang sambil dengan erat memegang Anlinger, kecepatannya mendorong ke batas saat ini, mereka berdua meninggalkan bayangan panjang di belakang mereka. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Linger, penuh kekhawatiran, dia telah melihat betapa seriusnya cedera Yangkei saat ini dalam pertempurannya melawan di Siao. Saat ini yang paling ia butuhkan adalah istirahat tetapi sebaliknya ia harus dengan gila menghonsumsi trukinya. Aku baik-baik saja, Yangkei menggelengkan kepalanya. Yangkei lebih jelas tentang kondisinya daripada siapapun sehingga dia tidak bisa menahan kagum pada kekuatan restoratif menakjubkan dari darah Dewa Demon. Biasanya, setelah menderita luka berat seperti itu, Yangkei harus berkultivasi selama beberapa hari untuk pulih, tapi sekarang, darah Dewa Demon dalam tubuhnya benar-benar memperbaiki luka-lukanya pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang, jadi meskipun ia tidak-tidak dapat disembuhkan dengan sempurna, terbang dan bahkan berkelahi tidak akan menjadi masalah. Selain itu, hal yang paling tidak perlu dikhawatirkan Yangkei adalah konsumsi truki, dengan ratusan tetes yang likuit di dalam dantiannya dan lebih dari 60 buah pohon surgawi di ruang buku hitamnya, cadangan trukinya pada dasarnya tidak terbatas. Sepertinya seseorang mengejar kita, Anlinger tiba-tiba berbisik, wajahnya yang cantik paling bawah. Tidak satu, banyak, ekspresi Yangkei tetap tidak berubah. Dengan divine sense yang luar biasa kuat, ia sudah lama memperhatikan mereka sedang dikejar dan bahkan tahu jumlah dan kultivasi yang tepat dari yang mengejar mereka. Ada cukup banyak transcendent yang ditemani oleh dua atau tiga orang suci dalam kelompok utama. Di belakang orang-orang ini adalah Feng Biao yang dengan kuat mengunci rasa surgawi padanya seperti belatung pada tulang yang membusuk. Masih jauh di belakang Feng Biao adalah Yumo. Sueli benar-benar telah mengirimnya untuk mengejar mereka, menyebabkan Yangkei mengutuk hatinya, bersumpah suatu hari dia akan mengajarkan pelajaran yang baik kepada wanita viper itu. Secara keseluruhan, lebih dari setengah master dari Sensity sekarang mengejar Yangkei dan Anlinger. Meskipun pahit di dalam hatinya, Yangkei tidak mengungkapkan apapun di wajahnya dan terus terbang maju dengan kecepatannya saat ini. Para master Ras, Rache, Iblis yang mengejar mereka dari Sensity semuanya memanggil artefak mereka sendiri dan melakukan yang terbaik untuk dengan cepat mempersingkat jarak antara mereka dan Yangkei. Setelah setengah jam, Yangkei telah terbang beberapa ratus kilometer tetapi pengejarnya sekarang mendekat. Melihat ini, Anlinger menjadi cemas dan buru-buru menggunakan secret artnya untuk membantu mempromosikan kecepatan sirkulasi truki Yangkei. Mereka tidak bisa menangkap kita, Yangkei menghiburnya dengan lembut sambil terus mempertahankan kecepatan penerbangannya, menunggu kesempatan yang tepat. Dari apa yang dapat dirasakan Yangkei, sebagian besar pengejarnya tidak layak dikhawatirkan. Segera setelah dia melepaskan jiwa mangsa jahatnya, sebagian besar dari mereka akan mati. Satu-satunya Yangkei perlu perhatikan adalah para Saint Saint Realem dan Feng Biao dan Yumo di belakang mereka. Para master ini masih merupakan lawan yang sulit untuk dia hadapi. Namun, memperhatikan bahwa Feng Biao dan Yumo mempertahankan jarak tertentu darinya dan tidak mendekati lebih dekat, tampaknya tetap pada batas di mana panca sakti mereka dapat melacaknya. Yangkei segera merasa seperti kesempatannya telah datang. Entah itu Feng Biao atau Yumo, keduanya jelas memiliki kepercayaan diri yang besar pada kekuatan mereka sendiri dan tidak mau bekerja sama dengan cultifator ras iblis lainnya, jadi mereka secara sadar menjaga jarak antara mereka sendiri, para pengejar lainnya, dan Yangkei. Namun ini memberi Yangkei kesempatan. Dengan deru, angin dan guntur ki melonjak dan angin dan guntur sayap Yangkei terbentang dari punggungnya. Dengan kerlip sayap-sayap ini, langkah cepat Yangkei tiba-tiba berlipat ganda beberapa kali. Sementara itu, anlinger menyipitkan matanya dan mengedarkan trukinya untuk menahan lonjakan tekanan angin di sekelilingnya. Dalam sekejap, pasangan itu meninggalkan jangkauan-jangkauan Feng Biao dan Yusensei Sens. Seorang linger tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Yangkei menggunakan angin dan guntur sayapnya, setelah menyaksikan mereka kembali ketika mereka melarikan diri dari Sain Tesnan, tidak peduli berapa kali dia melihat mereka, tidak bisa tidak merasa terpesona oleh kecantikan mereka. Sepasang sayap semacam itu seharusnya tidak dimiliki oleh seorang pria, melainkan oleh seorang wanita. Meski begitu, melihat Yangkei seperti ini, anlinger merasa dia tampak sangat heroik saat ini. Anlinger mengerutkan bibirnya sedikit ketika dia menatap profil Yangkei, matanya sedikit kabur, tanpa sadar menekan tubuh lembutnya lebih dekat ke bibirnya saat dia dengan erat memegangnya dengan tangannya. Hey, mengapa kamu akan menatap dengan mata dalam situasi seperti ini? Yangkei segera memperhatikan perilaku abnormal lingers dan mengalihkan tatapan tercengang ke arahnya ketika sensasi yang luar biasa lembut dan elastis menyentuh lengannya, menyebabkan momentumnya yang dahsyat dan ketegangan untuk mengempis dengan cepat. Wajah anlinger tiba-tiba memerah merah dan segera membalas dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku, aku hanya berpikir bahwa dunia luar benar-benar dipenuhi dengan keajaiban, benar-benar berbeda dari apa yang aku bayangkan akan seperti di tanah suci. Petik 2 Sejak pertemuan pertamanya dengan Yangkei, hari-harian linger benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Semuaan ini membuatnya takut dan menyebabkannya sangat sedih, tetapi itu juga sangat mendebarkan, seolah-olah, selama dia tetap bersama dengan Yangkei, tidak peduli bahaya apa yang mereka hadapi, mereka akan dapat dengan aman melewatinya. Orang biasa tidak bisa memiliki kehidupan yang menyenangkan. Yangkei tertawa agak bodoh, melambaikan sayapnya secara berirama, mendorong kecepatannya lebih cepat dan lebih cepat, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat melintasi langit. Ekspresi Master Demon Rache yang telah mengekor pasangan semua tiba-tiba berubah ketika ini terjadi. Mereka semua mendekati Yangkei, tetapi dalam sekejap mata, mereka benar-benar kehilangan jejaknya. Di antara kelompok pengejar, bahkan tiga Master Saint Reallem tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Tidak berani menahan lagi, mereka dengan cepat mendorong kecepatan mereka ke maksimum dan meluncur ke arah Yangkei melarikan diri. Sesaat kemudian, dua sosok terbang dan bergabung dengan pengejaran. Jelas keduanya adalah Feng Biao dan Yu Mo yang melihat ada yang tidak beres dan dengan demikian meningkatkan kecepatan mereka. Ekspresi kedua orang suci itu sangat mengerikan, terutama Yu Mo. Tidak sampai sekarang dia menyadari bahwa bahkan dalam pertempuran hidup atau mati yang brutal dengan Di Xiao, Yangkei masih menyembunyikan kekuatannya. Dengan kecepatan yang menakjubkan Yangkei baru saja ditampilkan, akan mudah baginya untuk memiliki Di Xiao menari di telapak tangannya, tetapi ia sebenarnya menyembunyikannya sampai sekarang, jelas dia telah melakukannya untuk membuat pengejarnya menurunkan pertahanan mereka, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Akibatnya, Yangkei benar-benar berhasil melarikan diri dari jangkauan pencarian Divine Sense pengejarnya. Bocah sialan itu, wajah Yu Mo memelintir marah saat dia mengutuk sambil terus mengejar Yangkei. Satu jam kemudian, Master Ras Rache Iblis Transcendent Realem yang telah mengejar Yangkei akhirnya berhenti. Mereka tidak tahu ke arah mana Yangkei dan beberapa Saint Realem Master telah pergi atau cara apapun untuk melacak mereka. Jadi setelah mengeluarkan beberapa desahan dan kutukan pahit, mereka berbalik dan kembali ke Saint City. 3000 km dari Saint City, ekspresi Yangkei menjadi suram. Dia menemukan bahwa dia masih meremehkan sarana para Master Saint Realem ini. Meskipun Yangkei sudah menggunakan angin dan guntur sayapnya untuk melarikan diri dari jangkauan panca sakti surgawi mereka, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, mereka masih benar-benar mengejarnya. The Demon Land sangat luas, dan Yangkei bahkan tidak yakin di mana dia berada, jadi dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri ke arah Yangacak dan berdoa bahwa dia akhirnya meninggalkan tempat ini. Energi spiritual Yangkei yang kuat memainkan peran penting pada saat ini, meskipun kultivasi trukinya hanya di alam Orde Transcendent Orde Kedua, energi spiritualnya tidak lebih lemah dari milik Saint Realem. Kekuatan Divine Sense-nya sebenarnya bahkan lebih besar daripada Feng Biao dan Yumo, memungkinkannya untuk memahami lokasi mereka bahkan ketika mereka tidak dapat menangkapnya. Dengan keuntungan ini untuk membantunya, Yangkei entah bagaimana berhasil menghindari daerah-daerah berpenduduk dan ditemukan oleh tuan-tuan ras iblis lainnya, menyelamatkannya banyak masalah yang tidak perlu. Setelah melarikan diri untuk waktu yang lama, bahkan Yangkei mulai merasa lelah. Apakah itu secara fisik atau mental, dia telah mengkonsumsi banyak stamina, bahkan wajah Anlinger putus asa, jelas lelah. Berkali-kali melarikan diri dan bersembunyi, pasangan itu masih tidak bisa menyingkirkan pengejaran Feng Biao dan Yumo. Master Sein Realem lainnya telah menyerah setelah mengejar Yangkei selama beberapa hari, tetapi keduanya seperti anjing gila, bersumpah tidak akan beristirahat sampai mereka menancapkan giginya ke mangsa. Feng Biao dan Yumo, yang keduanya menemukan yang lain tidak enak dipandang, bahkan membentuk semacam persahabatan halus yang lahir dari kebencian timbal balik selama pengejaran yang tampaknya tidak pernah berakhir ini. Waktu berlalu dan segera setengah bulan berlalu, lalu satu bulan. Membawa Anlinger bersamanya, Yangkei kini telah melintasi ratusan ribu kilometer dari Demon Land. Satu-satunya terbalik adalah bahwa iblis-iblis yang terus-menerus berlama-lama di udara tampaknya semakin tipis, menyebabkan Yangkei diam-diam bersuka cita, merasa seperti dia tidak memilih arah yang salah dan bahwa selama dia melanjutkan ini, mereka akan segera menjadi mampu meninggalkan tanah Demon. Selama mereka meninggalkan tanah Demon, Feng Biao dan Yumo kemungkinan akan berhenti mengejar mereka. Dengan harapan yang diperbarui, Yangkei tiba-tiba menjadi penuh energi. Namun suatu hari, ketika Yangkei melaju ke depan, ekspresinya tiba-tiba menjadi husyuk dan dia dengan cepat terhenti, menatap lekat-lekat ke sebidang hutan di depannya. Dari arah yang dia tatap, Yangkei memperhatikan aura sejumlah besar Tuan yang tampaknya menyembunyikan diri sambil menunggu dalam penyergapan. Ketika Yangkei berhenti, dari hutan di bawah, sepasang mata dingin tertuju padanya. Anak nakal yang waspada, kata Ras Rache, Demon memuji sebagai ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dia dan orang-orang yang dia bawa bersamanya telah dengan sempurna menyembunyikan aura mereka dan menyembunyikan diri mereka di antara lingkungan, tetapi secara tak terduga masih ditemukan oleh target mereka. Masih berusaha bersikap sembunyi-sembunyi pada saat ini. Tunjukkan dirimu. Yangkei mengamati sejenak sebelum tiba-tiba memanggil. Pemimpin kelompok ini dari Demon Rache Master menyeringai dan tidak lagi mencoba menyembunyikan dirinya, melonjak ke udara untuk menghadapi Yangkei secara langsung. Mengamati Master Demon Rache ini, Yangkei tidak bisa menahan perasaan agak curiga. Dia belum pernah bertemu, atau bahkan melihat pria ini sebelumnya, tetapi dari sikap pihak lain, jelas dia menunggu di sini untuknya dan Anlinger. Kultivasi orang ini juga tidak lemah, mungkin Master Saint Reallem, dan bahkan jika dia tidak sekuat Feng Biao atau Yu Mo, dia tidak jauh lebih buruk. Di belakang pria ini, ada juga sejumlah tuan kuat yang tampaknya ingin tahu menatap Yangkei. Mendengar suara deras datang dari belakangnya, wajah Yangkei tenggelam, menyadari bahwa Feng Biao dan Yu Mo dengan cepat mendekat. Benar saja, sesaat kemudian, kedua anjing ini muncul dan berhenti dekat di belakang Yangkei. Yu Mo, ini bocah manusia yang kamu katakan melarikan diri dari Saint City. Ketua Ras Rache Iblis di depan menatap Yangkei dan dengan santai bertanya. Dengan ekspresi dingin, Yu Mo mengangguk dan berkata, ya. Lalu berbalik ke Yangkei dan mengutuk, sialan bocah, kau benar-benar berlari kencang. Jika saya tidak mengirim pesan kepada City Lord Men untuk memblokir jalan Anda, saya khawatir saya benar-benar tidak akan bisa menghentikan Anda. Petik 2 Saat dia berbicara, ekspresi kebencian mendalam melintas di matanya. Setelah menerima perintah Sueli, Yu Mo berpikir dia akan dengan cepat dapat menangkap Yangkei dan kembali ke Saint City. Tetapi setelah sebulan penuh mengejar yang terakhir, tidak hanya Yu Mo yang benar-benar kelelahan, dia hampir gagal misinya. Saat ini, Yu Mo merasa sangat sedih dan tertekan, diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri untuk secara brutal menyiksa Yangkei sepanjang perjalanan kembali ke Saint City setelah menangkapnya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Setelah mendengarkan Yu Mo, Yangkei tiba-tiba mengerti bahwa, saat mengejarnya, pihak lain telah menggunakan beberapa metode untuk menyampaikan pesan kepada penguasa kota ini, mengatakan yang terakhir untuk membuat penyergapan di sini. Yangkei tersenyum pahit, pada akhirnya, ini adalah wilayah orang lain. Meskipun dia berhasil melarikan diri untuk sementara waktu, dia akhirnya diblokir hari ini. Tidak diragukan lagi ini adalah situasi tanpa harapan. Ketika Yu Mo dan City Lord Men berbicara, Feng Biao hanya berdiri di samping, matanya melayang bola balik, sepertinya mengamati situasi. Tujuan dia dan Yu Mo berbeda, tujuannya adalah untuk membunuh Yangkei untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Gou Kiong, tetapi sekarang Yu Mo memanggil seorang penolong, dia tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatunya menjadi sulit. Keinginannya untuk membangkitkan masalah tidak dilewatkan oleh Yu Mo dan bahkan City Lord Men dapat dengan mudah menebak apa yang dia pikirkan, yang terakhir mengeluarkan tawa ketika dia berkata, bukankah ini Feng Biao? Ali-ali tinggal di kota King Liao dan melayani Sir Gou Kiong, Anda sebenarnya datang jauh-jauh ke sini di hutan belantara yang terpencil ini. Apa yang Anda rencanakan? Petik 2 Yu Mo berkata dengan ringan, Feng Biao, aku tidak tertarik mempermalukanmu hari ini, mundur. Feng Biao dengan dingin mendengus sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Yangkei, memelototinya penuh kebencian sesaat sebelum kembali ke Yu Mo, mundur dari jarak dekat, dan dengan samar berkata, jika kamu ingin menangkapnya, jadilah itu, aku menang tidak ikut campur, tetapi semua yang terjadi sampai sekarang, saya akan sepenuhnya melapor kepada Sir Gou Kiong. Saya harap Anda mampu menanggung akibatnya. Petik 2 Melihat Feng Biao mengambil sikap, Yu Mo tidak lagi berbicara omong kosong dengannya, berbalik ke Yangkei dan mencibir, bocah cilik, apakah kamu akan menyerah tanpa perlawanan, atau kamu ingin aku menangkapmu? Saya akan memberi tahu Anda terlebih dahulu, jika Anda memilih opsi kedua, Anda tidak akan turun hanya dengan beberapa cedera ringan. Petik 2 Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu dapat menangkap saya? Yangkei tersenyum ringan. Mendengar ini, mata City Lord Man melotot sejenak sebelum dia mencibir dengan acuh, Yu Mo, apa jenis latar belakang yang dimiliki anak manusia ini? Keangkuhannya benar-benar menantang surga. Petik 2 Di depan 3 Master Saint Reallem, sebenarnya berani mengucapkan kata-kata seperti itu, mungkinkah anak ini kacau di kepala? Dia memiliki modal untuk bertindak sombong. Di Xiao terbunuh olehnya di Deat Arena di Sen. Siti Satu lawan satu. Yu Mo menjelaskan dengan samar. Apa? Siti Lord Man tertegun? Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Bahwa di Xiao benar-benar dibunuh olehnya? Dia sepertinya hanya Transcendent Order 2. Petik 2 Aku melihatnya dengan mataku sendiri? Bagaimana mungkin aku salah? Dan ketika dia membunuh di Xiao, dia hanya Transcendent Order pertama. Setelah membunuh di Xiao, dia menerobos ke wilayahnya sekarang. Petik 2 Apakah itu benar? Kota Lord Man bertanya dengan tak percaya. Kaget sampai tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu pikir Feng Biao dan aku akan mengejarnya selama sebulan penuh jika tidak? Yu Mo menggertakkan giginya. Sial, jangan bilang lagi. Memalukan bahkan membawanya. Petik 2 Hahaha Siti Lord Man tertawa terbahak-bahak. Tatapan cemohan muncul di wajahnya. Kau mengejarnya selama sebulan penuh namun masih belum bisa menangkapnya. Ketika dia tertawa, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, jika itu masalahnya, bocah kecil ini benar-benar harus memiliki keterampilan. Petik 2 Meskipun Siti Lord Man tampak seperti orang yang kasar dan kejam, dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa mengingat kepribadian Yu Mo, tidak mungkin dia akan memuji seorang kultifator manusia kecuali tidak ada alternatif lain. Menyadari hal ini, penguasa kota segera mengerti bahwa mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang bocah manusia ini. Membunuh Transcendent Orde Ketiga dengan hanya kultifasi Orde Pertama, tidak ada seorang pun dari ras iblis yang bisa mencapai prestasi seperti ini. Selain itu, orang yang terbunuh adalah Di Siao, seorang pria yang selalu membunuh orang di alam yang lebih tinggi dari miliknya, ini hanya lebih jauh menekankan betapa absurdnya kekuatan manusia ini. Gu Men, kali ini aku harus mengganggumu untuk mengambil tindakan sementara aku berjaga. Yu Mo melirik Feng Biao yang berdiri tidak jauh, menunjukkan bahwa dia jelas tidak mempercayai Feng Biao dan khawatir dengan itu, yang terakhir akan mencoba sesuatu begitu dia melihat celah. Tidak masalah, aku suka menghancurkan kebanggaan dan kepercayaan diri anak-anak nakal, terutama yang seperti manusia ini, hah, ini akan menyenangkan. Gu Men mengangguk santai, mengangkat kepalanya dengan arogan saat dia melambaikan tangannya, semua Anda pergi menguji keterampilannya. Jangan ceroboh, saya tidak ingin harus mengumpulkan mayat Anda jika Anda mengacau. Petik 2 Para master di belakang City Lord Men semua tertawa terkekekeke saat mereka mengalihkan pandangan jahat ke arah Yangkai. Yu Mo mengerutkan kening dan samar-samar merasa bahwa tindakan ini agak tidak tepat, tapi dia segera merasa bahwa begitu banyak orang yang berurusan dengan Yangkai seharusnya tidak menjadi masalah, jadi dia tidak berusaha menghentikan mereka. Tuan Kota, jika kita menangkap bocah manusia ini, bisakah kita mendapatkan semacam hadiah? Salah satu tuan tiba-tiba bertanya, tampaknya ingin mengambil beberapa manfaat dari Gumen. Hadiahi pantatmu, ayah di sini dikirim ke tepi tanah dimen oleh Sir Sueli untuk melayani sebagai penguasa kota dari limbah yang sunyi ini, tetapi Anda berani meminta saya untuk membalas Anda. Jika Anda menginginkan sesuatu, tanyakan pada Yu Mo, Gumen meludah dengan marah. Mendengar ini, mata Yangkai menyala ketika mulutnya melengkung sedikit. Kata-kata Gumen hanyalah kutukan dan keluhan, tetapi mereka benar-benar mengungkapkan sepotong informasi yang membuat Yangkai sangat bersemangat. Tempat ini benar-benar berada di tepi tanah dimen. Itu berarti selama dia bisa melarikan diri dari sini, dia bisa meninggalkan tanah dimen. Cukup, setelah meraihnya, apakah kamu masih khawatir kamu tidak akan mendapat manfaat? Yu Mo berteriak, Gumen, kamu tidak pernah berubah. Jika tidak, bagaimana mungkin Tuan Sueli mengirim Anda ke sini? Pandangan picik Anda adalah alasan Anda tidak pernah membuat kemajuan apapun. Petik 2. Bahkan setelah dihina, Gumen tidak merasa kesal dan hanya tertawa terbahak-bahak. Kamu dengar itu kan? Yu Mo hanya mengatakan bahwa akan ada hadiah karena menangkapnya. Tunggu apa lagi? Cepatlah, idiot. Petik 2. Begitu Tuan di belakang Gumen mendengar ini, aura mereka menjadi sengit saat mereka mengarahkan tatapan mengancam ke arah Yangkai, dengan cepat menyebar untuk mengelilinginya. Yangkai tidak panik dan hanya mengamati sekelilingnya dengan mata dingin, diam-diam bersiap untuk melepaskan energi spiritualnya untuk melepaskan serangga pemakan jiwa dan membunuh semua cultifator di sini di bawah Sein Realem. Sama seperti kedua sisi berada di ambang bentrok, Anlinger tiba-tiba bergidik dan ekspresi ketakutan dan panik muncul di wajahnya yang cantik, dengan cepat menarik pakaian Yangkai untuk mendapatkan perhatiannya. Apa yang terjadi? Alis Yangkai sedikit naik ketika dia bertanya pelan, mengira Anlinger mungkin merasakan pihak lain mencoba menarik semacam trik yang dia lewatkan. Namun, mata indah Anlinger hanya bergetar saat dia dengan lembut mengangkat jarinya dan menunjuk ke cakrawala yang jauh di sana. Tanpa sadar melirik ke arah yang dia tunjukkan, semua orang langsung tercengang. Di kejauhan, di mana langit bertemu bumi, awan gelap tebal dan penuh gejolak tiba-tiba muncul dan sekarang dengan cepat mendekati mereka. Dari awan gelap ini aura mengerikan dan menakutkan yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman dan energi spiritual yang kuat namun agak tidak koheren terpancar. Semua orang yang hadir sedikit memucat saat memperhatikan pendatang baru ini. Sain Tesnan Yangkai bertanya dengan sungguh-sungguh. Pasti, Anlinger dengan lembut mengangguk, matanya yang indah menjadi redup dan suram. Brengsek Yangkai tidak bisa menahan kutukan. Apakah itu dikejar oleh Yumo dan Feng Biao atau disergap oleh Gumen, Yangkai masih dapat mempertahankan ketenangannya karena ia masih memiliki kartu untuk dimainkan. Dia percaya bahwa selama dia menggunakan transformasi iblisnya, dia bisa berhasil membawa Anlinger dan melarikan diri dari sini. Tetapi pada saat kritis ini, ini tidak pernah membunuh sebelum kematian. Setelah kematian membantai satu juta mayat generasi sebelumnya Sain Tes benar-benar muncul, mengganggu semua rencana Yangkai dan membuatnya sangat cemas. Yangkai telah mengalami metode Sain Tesnan dan tahu bahwa dia tidak dapat melawannya, bahkan jika dia telah menerobos ke alam Transcendent Orde Kedua, dia tidak memiliki keyakinan dia bisa melarikan diri darinya. Mampu melarikan diri dari tangannya terakhir kali sepenuhnya berkat koridor void di dasar laut, tapi sekarang Yangkai telah bertemu Sain Tesnan di hutan belantara yang luas ini, tidak ada kemungkinan dia melarikan diri dengan sukses. Yangkai gelisah, begitu juga Feng Biao dan Yumo. Mereka berdua penguasa Sain Realem, jadi tentu saja mereka bisa merasakan betapa tirani orang yang mendekat. Ini adalah eksistensi yang menyebabkan bahkan mereka merasa takut. Tuan macam apa yang akan datang ke tempat terpencil ini? Tidak dapat mengerti, mereka berdua tanpa sadar melirik Yangkai, ingin mendapatkan semacam petunjuk darinya. Jika Anda tidak ingin mati, saya sarankan Anda membiarkan kami pergi, bala bantuan saya akan segera datang. Yangkai menatap mereka dengan dingin, mencoba yang terbaik untuk menampilkan penampilan yang tenang. Melihat ini, Yumo hanya terkekeh. Jika yang datang adalah bala bantuan Anda, mengapa mereka mengarahkan niat membunuh ke arah Anda dan wanita yang Anda pegang? Yangkai melengkungkan bibirnya tanpa daya, mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa menipu Yumo dan para orang suci lainnya di sini. Nak, kamu benar-benar tahu bagaimana membangkitkan masalah, sebenarnya memprovokasi musuh yang sangat kuat. Kamu bisa hidup sampai hari ini bukanlah keajaiban. Petik 2, apakah kamu pikir aku sengaja berkeliling membuat musuh yang kuat? Yangkai mengerutu marah. Jika dia tidak secara tidak sengaja mempelajari ketiga keterampilan surgawi-9 surgawi dari Anlinger dan menjadi ternoda dengan auranya, Saintes Nan tidak akan menargetkan dia seperti ini. Yumo? Aura orang ini agak aneh? Gumen mengerutkan kening saat dia hati-hati memeriksa Tuhan yang mendekat, merasa bahwa aura deatki yang datang dari mereka terlalu berat dan bahwa mereka tidak memiliki vitalitas apapun sebagai orang yang hidup, harus punya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia bertanya, apa yang harus kita lakukan? Cepat tangkap anak nakal kecil ini dulu. Yumo tidak berani menunda dan segera mencoba mengambil inisiatif. Tidak peduli seberapa aneh aura pendatang baru ini, Yumo yakin mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan jika dia dan Gumen bergabung, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan orang ini. Menunda di sini hanya akan membawa mereka lebih banyak masalah. Jangan repot-repot, aku akan pergi denganmu. Yang Kai berkata dengan bebas dan mudah, sikapnya berubah total 180 derajat. Jika dia pergi dengan Yumo dan yang lainnya, ada kemungkinan dia bisa selamat, tinggal di sini hanya akan berarti kematian. Saat ini, dia masih belum memiliki kemampuan untuk menolak Sain Tesnan. Sepertinya kamu tahu batas kemampuanmu, nak, Yumo mengangguk ringan, mengungkapkan kepuasan, tetapi segera wajahnya berubah lagi, senyum pahit muncul di wajahnya, aku khawatir sudah terlambat, meskipun, orang ini terlalu cepat. Tepat ketika kata-kata ini meninggalkan bibirnya, dari awan gelap yang bergulir yang masih cukup jauh, sebuah tangan yang tampaknya diukir dari batu giyok terbaik yang terbentang ke arah mereka. Ketika tangan seperti batu giyok ini meraih ke arah mereka, itu tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai akhirnya tampaknya menutupi seluruh langit, menghalangi semua jejak cahaya. Surga menutupi tangan, tangan yang bisa menutupi surga. Para master ras, rache, iblis semua mulai mengutuk sementara yang keiburu-buru mundur dari tempat ini bersama dengan anlinger. Asteris Hong, Asteris, bumi berguncang dan sepetak hutan tempat gumen dan yang lainnya bersembunyi sebelumnya terpesona, hanya menyisakan selembar telapak tangan yang panjangnya belasan kilometer. Seolah-olah daerah itu dilanda semacam bencana alam, angin melecut dan pasir serta debu beterbangan ke segala arah. Beberapa master dimenrache dengan nasib buruk tidak dapat melarikan diri dan diratakan di tempat. Semua orang, dengan mendorong kekuatan mereka hingga batasnya, nyaris tidak berhasil menghindari bencana ini. Yumo dan Gumen berkumpul bersama, kedua wajah mereka tidak sedap dipandang. Meskipun mereka berdua sudah tahu kekuatan orang yang mendekat lebih tinggi daripada mereka sendiri, tidak sampai pihak lain menyerang mereka menemukan bahwa mereka masih meremehkan orang ini. Sein Orde kedua, orang ini setidaknya telah mencapai ranah seperti itu. Berdiri di udara, Yumo dan Gumen tidak menunjukkan niat bertarung, hanya berharap mereka bisa dengan cepat melarikan diri dari tempat ini. Tetapi mereka tidak berani melakukan gerakan terburu-buru karena sejak telapak tangan besar itu dilemparkan pada mereka, divine sense yang kuat telah mengunci tubuh mereka. Begitu mereka mencoba melarikan diri, mereka pasti akan disambut oleh serangan kejam. Keduanya mengambil napas dalam-dalam dan memalingkan mata mereka ke tempat tertentu di kejauhan. Dari arah yang mereka tatap, sosok anggun seorang wanita berpakaian putih panjang perlahan mendekat. Dia memiliki penampilan yang indah dan temperamen yang mulia dan suci, kecantikan langka. Tetapi pada saat ini, ekspresinya samar, dan ada deatki yang tebal di antara alisnya, membuat kulitnya tampak agak gelap. Dari dia, Yumo dan Gumen tidak bisa merasakan jejak kehidupan sedikitpun. Saat dia berjalan maju, energi berkumpul di ujung jarinya yang ramping, dengan cepat membentuk bilah tajam yang melesat ke semua orang di sekitarnya. Penggarap iblis ras di bawah Saint Realem tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan dan dalam beberapa napas semua telah terbunuh oleh wanita ini. Melihat ini, mata Gumen menjadi merah ketika dia berteriak, Siapa? Kamu berani menyerang anak buahku, Gumen. Yumo juga memasang ekspresi suram saat dia berteriak, sialan wanita, bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tanpa pandang bulu membunuh semua orang yang terlihat. Bukankah kamu pikir kamu terlalu jauh? Menghadapi raungan marah kedua pria ini, Saintesnan tidak menanggapi sama sekali dan hanya terus melangkah maju dengan santai, matanya yang indah bahkan tidak berkedip. Dalam hatinya, Yangkei bersorak sambil mempertahankan pandangan serius ke wajahnya. Saintesnan sudah mati dan jelas tidak akan menanggapi apapun yang dikatakan Yumo dan Gumen, jadi Yangkei senang duduk dan menonton mereka saling berhadapan. Satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana melarikan diri dari Saintes generasi sebelumnya. Bahkan jika Yumo dan Gumen bekerja sama untuk mencegatnya, Yangkei memperkirakan bahwa mereka tidak akan bisa memblokirnya lama. Masih berdiri di udara, ketika mereka menyaksikan Saintesnan mendekat, bulu-bulu di leher Yumo dan Gumen semuanya berdiri di ujung, mereka berdua dengan cepat saling bertukar pandang sebelum menyingkat kekuatan mereka. Mereka tahu bahwa hari ini, mereka tidak bisa menghindari berkelahi dengan wanita ini. Bahkan Feng Biao, yang selama ini duduk dan mengamati, mulai mempersiapkan diri. Dia juga telah dikunci oleh Divine Sense Saintesnan, jadi jika dia ingin hidup, dia hanya bisa sementara bergabung dengan Yumo dan Gumen untuk melawannya. Tiga orang suci orde pertama segera berkumpul bersama dan sedikit santai, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Saintesnan, bekerja bersama, mereka seharusnya tidak memiliki terlalu banyak kesulitan untuk melarikan diri darinya. Beberapa saat kemudian, ketika Saintesnan telah mendekati dalam jarak 300 meter dari mereka, sebuah demonik kitebal keluar dari tiga demon Rache Sains, masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka untuk meluncurkan serangan preemptif. Sebagai tanggapan, sebuah pedang raksasa muncul di langit dan segera menebas ke arah tiga demon Rache Sains, membawa serta kekuatan penghancur bumi. Pedang surgawi yang mendalam, pedang raksasa ini memproyeksikan kekuatan luar biasa yang menyebabkan Yumo, Gumen, dan Feng Biao gemetar ketakutan. Tiga Master Saint Realm dari Demon Rache tidak tahu apa-apa tentang lawan mereka dan langsung menemukan diri mereka terlibat dalam perjuangan yang sulit dengan Saintesnan. Meskipun ada tiga dari mereka, kultifasi Saintesnan lebih tinggi dari milik mereka oleh alam kecil sehingga dia tidak dalam posisi yang dirugikan. Melihat ini, Yangkai sangat gembira. Tanpa berkata apa-apa, dia dengan cepat menarik Anlinger dan mulai melarikan diri. Bocah sialan itu, Yumo melihat ini tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, menggertakkan giginya dengan marah. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya kali ini dan dengan demikian mengarahkan amarahnya pada Saintesnan, bahkan memanggil artefak Saint Great dan meluncurkan satu pukulan kejam demi satu kearahnya. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar setengah batang dupa, Yangkai dan Anlinger berhasil melarikan diri sekitar 100 km. Tetapi dengan jarak yang jauh di antara mereka, mereka masih bisa merasakan dampak dari pertempuran keempat. Tuan Saint Realem, menyebabkan mereka sedikit rasa takut yang tersisa. Yangkai selalu merasa bahwa ada semacam perbedaan mendasar antara alam Santo dan alam Transcendent. Yangkai merasakan bahwa energi yang mengalir di setiap salah satu Master Saint Realem yang diatemui agak berbeda dari ki sejati yang mengalir melalui meridiannya. Tidak sampai pada ketinggian seperti itu, Yangkai tidak tahu banyak tentang rahasia Saint Realem, jadi dia hanya bisa menunggu dan bertanya tentang hal itu nanti. Ah, Anlinger tiba-tiba berteriak, menyipitkan matanya saat dia menatap ke suatu tempat di kejauhan, tampaknya merasakan sesuatu. Pada saat yang sama, ekspresi Yangkai juga tenggelam. Dengan menggunakan divine sensenya, dia telah menemukan beberapa kehadiran tirani di depan mereka yang semakin dekat. Aura orang-orang ini tidak lebih lemah dari Yumo dan salah satunya bahkan sebanding dengan Saint Tesnan. Di padang belantara yang terpencil ini, tiba-tiba bertemu begitu banyak Master Saint Realem bukanlah sesuatu yang Yangkai bisa abaikan begitu saja. Sama seperti Yangkai ingin menarik Anlinger dari Tuan yang mendekat, yang terakhir tiba-tiba tersenyum dan ekspresinya santai, ini orang-orang tanah suci saya. Ah, Yangkai terkejut. Kita diselamatkan? Itu pasti tim yang dipimpin oleh Penatua Besar Suhui. Mendengar apa yang dikatakan Anlinger, Alice Yangkai berkerut. Menyebut semua ini kebetulan adalah sedikit peregangan. Namun, ketika dia memikirkannya, jika itu benar-benar sekelompok Master dari Nine Heavens Holy Land, mereka hanya perlu mengikuti Saint Tesnan dan cepat atau lambat mereka dapat menemukan Anlinger, dengan dasar pemikiran bahwa Anlinger adalah masih hidup tentunya. Insting pertama Yangkai adalah melarikan diri. Dia benar-benar tidak ingin melakukan kontak dengan orang-orang dari Nine Heavens Holy Land, tetapi begitu ide ini muncul, dia segera menolaknya. Jika dia tiba-tiba melarikan diri pada saat ini, itu hanya akan menyebabkan kelompok Master yang mendekat menjadi curiga. Juga, Yangkai tidak yakin apa yang akan dilakukan Saint Tesnan setelah dia berpisah dari Anlinger. Jika Saint Tesnan mengabaikan Yumo dan dimenrace sains lainnya dan malah mengejarnya, dia tidak akan bisa menolak. Dalam situasi ini, pilihan paling aman Yangkai tidak diragukan lagi adalah untuk bertemu dengan Tuhan di depan. Anlinger, Yangkai tiba-tiba berbisik. Hmm, selama ini, bagaimana aku memperlakukanmu? Bagaimana kamu memperlakukanku? Seorang Linger terpana dengan pertanyaan ini, dengan cepat mengingat kejadian beberapa bulan terakhir, pipinya memerah sedikit ketika dia menjawab dengan lembut, sangat bagus. Petik 2, apakah itu eksplorasi reruntuhan kuno, waktu yang dihabiskan di dunia kecil misterius, atau tinggal di tanah demon, Yangkai selalu merawatnya dengan sangat baik. Bahkan selama masa sulit baginya untuk melarikan diri dia tidak pernah meninggalkannya, mereka berdua berbagi cobaan dan kesengsaraan bersama selama hampir satu tahun. Anlinger telah lama menganggap Yangkai sebagai seseorang yang bisa dia percayai dengan hidupnya. Kalau begitu bantu aku, ketika kami bertemu orang-orang tanah suci Anda, jangan menyebutkan apapun tentang saya menjadi kandidat guru suci atau tentang saya belajar tiga dari sembilan keterampilan surgawi-surgawi dari Anda. Petik 2, Anda tidak ingin menjadi guru suci. Seorang Linger jelas mengerti niat Yangkai di balik permintaan ini. Yangkai perlahan menggelengkan kepalanya, aku sudah memberitahumu berkali-kali sebelumnya, bahkan jika aku tidak menjadi guru suci kamu, aku masih bisa mencapai ketinggian itu. Jika saya menjadi Tuan Suci Tanah Suci Anda, saya khawatir itu tidak akan sampai 300 tahun sebelum saya menjadi setumpuk tulang. Saya benar-benar menolak masa depan seperti itu karena akan membuat banyak orang sedih. Petik 2, Apakah orang-orang itu adalah wanita? Bisik Linger, suaranya mengandung sedikit kepahitan. Asteris Ahem Asteris, hanya satu atau dua, wajah Yangkai menjadi canggung. Bagus, karena kamu dengan tegas menolak gagasan itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ketika kami mencapai tempat yang aman, Anda harus menemukan cara untuk pergi sendiri. Saya tidak berpikir penatua besar dan yang lain akan mencoba mempermalukan Anda. Anlinger mengerutkan bibirnya sedikit. N, Yangkai mengangguk, langkahnya tetap tidak berubah, terbang lurus ke depan untuk bertemu dengan kelompok Master yang mendekat. Saat keduanya berbicara, beberapa kekuatan Divine Sense menyapu ke arah mereka. Setelah hanya pemeriksaan singkat, panca sakti surgawi ini mengungkapkan sedikit kegembiraan dan kegembiraan, dengan jelas mengidentifikasi aura kehidupan Anlinger. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok yang tidak jelas muncul di mata Yangkai dan dari kejauhan terdengar suara, apakah itu kamu, yang mulia suci? Penatua hebat. Anlinger merespons dengan cepat. Ini benar-benar yang mulia Saintes. Sosok-sosok itu segera mempercepat dan dalam sekejap mata tiba di depan Yangkai dan Anlinger. Empat orang suci. Memimpin kelompok ini adalah yang disebut Penatua Besar Suhui, yang dikatakan Anlinger adalah Saint Ordo II yang tidak lebih buruk dari Saintes Nan. Dia adalah seorang pria yang sedikit lebih tua dengan mata yang tajam dan sikap yang sedang. Di belakangnya, ada tiga orang suci lainnya yang seharusnya menjadi tuan dari Nine Heavens Holy Land. Jenis jajaran tirani ini menunjukkan betapa kayanya warisan Nine Heavens Holy Land. Lagi pula, jika guru suci tua dan Saintes Nan masih hidup, akan ada dua master tingkat atas di tanah suci ini. Soaring Heaven Sekte dianggap sebagai kekuatan yang kuat, tetapi hanya memiliki dua master Saint Realem, Chuling Xiao dan Paman Bella diri tua lainnya yang Kai belum pernah bertemu sebelumnya. Dibandingkan dengan Nine Heavens Holy Land, Soaring Heaven Sekte sedikit lebih lemah. Dengan latar belakang seperti ini, sembilan surga tanah suci dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat dan berpengaruh di alam tongsuan, tetapi setelah Tuan Suci dan Saintes Nan Tua jatuh, kekuatan sembilan surga tanah suci seharusnya telah jatuh sangat. Ini tentu saja berkah dari jiwa guru suci lama di surga. Yang mulia Saintes benar-benar aman. Suhui dengan cepat menangkupkan tinjunya dan membungkuh, seolah-olah ada beban besar yang diangkat dari pundaknya. Tiga master lainnya juga menunjukkan ekspresi yang sama. Jelas betapa khawatirnya mereka tentang keselamatan Anlinger, dengan cepat menanyakan tentang kesejahteraannya saat mereka bertemu dengannya. Seorang Linger melambaikan tangannya dengan ringan dan meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Saat mereka berbicara, mata penatua besar Suhui tiba-tiba beralih ke Yang Kai, ekspresi persetujuan melintas di wajahnya saat dia bertanya, kalau begitu, apakah ini akan menjadi guru Suci di masa depan? Wajah Yang Kai sedikit berubah, alisnya berkerut. Orang tua ini mengatakan kata-kata seperti itu saat mereka bertemu telah membuatnya lengah. Anlinger juga terkejut dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak, pena tua agung, kau salah. Hoho, Yang Mulia Suci tidak perlu menjelaskan, semua yang terjadi di Kepulauan Seven Family Alliance, kami telah mendengar tentang Kian Ning. Suhui dengan cepat berkata, mengungkapkan ekspresi penghargaan dan kepuasan, begitu mudah namun mampu memahami beberapa sembilan keterampilan surgawi-surgawi sekaligus, ini adalah prestasi yang tidak pernah dicapai oleh guru Suci sebelumnya. Petik 2, Yang Kai bahkan lebih terkejut sekarang, tetapi dia berhasil mempertahankan ekspresi acuh-ta'acuh, tidak menunjukkan niat untuk berbicara. Sebaliknya, An Linger yang bertanya dengan cemas, apakah Paman Kian bertahan? Kembali di Kepulauan Terpencil itu, untuk mengulur waktu bagi Yang Kai dan An Linger untuk melarikan diri, Kian Ning dan para Master Tanah Suci sembilan surga lainnya telah melancarkan serangan bunuh diri terhadap Sain Tesnan. Yang Kai menyaksikan Sain Tesnan membunuh tuan-tuan ini, bahkan tidak meninggalkan tulang, jadi secara logis tidak mungkin mereka bisa selamat. Memang, Suhui menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, dia meninggal, semua orang dari tim ekspedisi itu, kecuali yang mulia Sain Tes, meninggal, namun, sebelum dia jatuh, Kian Ning berhasil mengirim pesan. Karena itulah kami mengetahui bahwa Guru Suci yang akan datang telah ditemukan. Sejak saat itu, kami mengejar Sain Tesnan, berharap suatu hari kami akan menemukan kalian berdua. Petik 2, ini pada dasarnya sama dengan apa yang diduga Yang Kai telah terjadi, tetapi ketika dia berpikir tentang Kian Ning, dia tidak bisa membantu menggertakkan giginya. Jika dia bertekad untuk mati maka dia seharusnya baru saja mati, tetapi pada saat-saat terakhirnya dia benar-benar menyebabkan begitu banyak masalah. Kematiannya benar-benar tidak layak disayangkan. Anlinger mengintip Yang Kai dan melihat ekspresi sedih di wajahnya, dia tidak bisa menahan rasa khawatir, tidak yakin apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini. Ini bukan tempat kita harus tinggal lama, kita harus segera pergi. Su Hui dengan cepat menyapu matanya saat dia buru-buru mendesak. Para orang suci lainnya juga mengangguk setuju. Alis Yang Kai berkerut dan akhirnya berbicara, Sain Tesnan, apakah Anda berencana untuk mengabaikannya? Su Hui tersenyum canggung dan menjawab, mengatakan ini mungkin akan membuatmu tertawa, tapi aku mungkin bukan lawan Sain Tesnan, jadi bahkan jika kita ingin menghentikannya, kita tidak bisa. Lalu, mulai sekarang, dia akan selalu mengejarku dan Anlinger. Yang Kai berkata dengan nada tidak puas, setelah kita kembali ke Tanah Suci, itu tidak akan menjadi masalah. Setelah Anda memasuki Tanah Suci, Sain Tesnan tidak akan lagi mengejar, salah satu dari Master Realm Sain lainnya dengan cepat berkata, itulah sebabnya kita harus segera kembali ke Tanah Suci. Su Hui menjelaskan, berbicara sesopan mungkin dengan Yang Kai, tampaknya cukup hormat padanya. Para orang suci lainnya juga menunjukkan sikap sopan, jadi meskipun Yang Kai tidak senang dengan situasi ini dan tidak ingin ada hubungannya dengan sembilan surga Tanah Suci, karena sekarang dia hanya bisa setuju untuk mengikuti mereka kembali. Yang Kai memutuskan untuk mengamati situasi untuk saat ini. Jika di jalan keadaan berubah menjadi lebih buruk, dia akan segera berpisah dari kelompok ini dan tidak muncul di hadapan siapapun dari sembilan surga Tanah Suci sampai dia dewasa penuh. Tetapi Su Hui dan para orang suci lainnya di sini tahu bahwa dia telah mempelajari beberapa dari sembilan kahlian surgawi-surgawi, sehingga Yang Kai khawatir mereka tidak akan dengan mudah membiarkannya pergi, menyebabkannya sakit kepala. Melihatnya tidak keberatan, ekspresi Su Hui santai dan dengan cepat membungkus Yang Kai dan Anlinger dengan trukinya sebelum terbang. Beberapa saat kemudian, kelompok mereka meninggalkan Demon Land. Divine Sense milik Sain Tesnan, yang telah dikunci pada Yang Kai dan Anlinger, juga terputus karena semakin meningkatnya jarak. Baru sekarang Yang Kai menarik napas lega. Saat mereka terbang, Su Hui tampak tenang dan tenang, tetapi dalam kenyataannya, dia diam-diam mengamati Yang Kai, perasaan takjub memenuhi hatinya seperti yang dia lakukan. Dia bisa melihat bahwa Anlinger tampaknya sangat memperhatikan Yang Kai, dan bukan sebagai seorang suci yang peduli tentang seorang guru suci di masa depan, tetapi sebagai seorang wanita yang peduli dengan seorang pria. Dari waktu ke waktu, ketika Yang Kai menampakkan ekspresi cemberut atau bermartabat, Anlinger akan tampak panik dan nadinya berdetak kencang. Tuan suci masa depan ini, benar-benar sangat luar biasa. Siapa Anlinger? Su Hui tahu lebih baik daripada orang lain. Orang suci mana yang dikultifasikan oleh tanah suci yang tidak memiliki mata di atas kepala mereka. Guru suci masa depan ini sebenarnya mampu dengan cepat menangkap hati yang mulia suci sepenuhnya menjelaskan betapa hebatnya persona dan metodenya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.